Fiuh! Zhang Fan menghela napas panjang dan merasa lega. Kemudian, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya aku mendapatkan segel sembilan naga. Sekelompok pakar adalah sosok yang unggul dimanapun mereka berada. Tidak mudah untuk menonjol di antara mereka. Selain kekuatan, ia juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Jelas saja dia sangat beruntung kali ini. Memikirkan hal ini, Zhang Fan mengepalkan segel sembilan naga di tangannya. Tanpa sadar dia memperhatikan Rezeda Oren, yang memainkan peran paling penting di saat yang paling krusial. Saat dia menoleh, ekspresi keheranan tampak di wajahnya. Ternyata saat dia menundukkan segel sembilan naga, keadaan sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Kembali ke beberapa saat yang lalu, ketika Zhang Fan baru saja menjebak segel sembilan naga dengan cahaya ilahi lima warna, Rezeda Oren baru saja berbalik dan memperjelas pendiriannya. Pada saat itu, monster berkepala sembilan, Raja Monster Liren, Dewi Yaoji, dan yang lainnya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Senyum si Ruo mengembang bak bunga, dan tangannya tidak melambat sedikitpun. Dia terus mengubah formasi, menyebabkan Raja Iblis tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dao formasi miliknya adalah cara terbaik untuk menghadapi banteng ini. Berkat kerjasamanya dengan Primoling, Raja Iblis bahkan tidak sempat memperhatikan situasi di langit. Seolah-olah dia sedang berjuang di rawa. Ekspresi Dewi Yaoji dan yang lainnya berubah drastis. Meskipun tingkat perubahannya berbeda, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Wu Wang Ketika naga darah Wu Wang meninggal, Yaoji terkejut dan berteriak. Dia tidak memiliki suara genit seperti biasanya. Sebaliknya, ada rasa takut yang membuat rambut orang berdiri tegak. Jelas, hubungan antara Blood Dragon Wu Wang dan dirinya tidak sesederhana itu. Setidaknya, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata, kerjasama. Wajah Monster Lord Liren semuram air. Segel Sembilan Naga tidak berjalan sesuai harapannya. Bukan saja tidak memberinya kesempatan, tetapi juga jatuh ke tangan Zhang Fan. Dilihat dari reaksi sebelumnya, Rezeda Oren sebenarnya ada di pihaknya. Dalam hal ini, kekuatan Zhang Fan sebenarnya yang terkuat. Karena harta karun itu ada di tangannya, tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh untuk memperjuangkannya. Di antara mereka bertiga, yang paling tidak percaya adalah monster tua berkepala sembilan. Rezeda Oren adalah pembantu yang telah ditemukannya, dan mereka memiliki beberapa sejarah. Paman bela diri Rezze, kamu. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Tepat saat dia berteriak, dia melihat bayangan kabur di depannya. Kemudian, aura yang kuat menutupi langit dan menutupi bumi. Tiba-tiba, tirai kuning pucat muncul di antara dirinya dan Yao Ji, memancarkan energi spiritual bumi yang pekat. Meskipun tampak seperti tirai tipis yang dapat dipatahkan dengan satu tangan, tirai itu memberi orang perasaan bahwa tirai itu seberat bumi. Placenta Bumi Selama satu jam terakhir, monster tua berkepala sembilan telah menabrak placenta bumi beberapa kali. Meskipun, seperti yang dikatakan Zhang Fan, Yao Ji tidak pandai mengendalikan harta karun itu, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Jika saja monster Lord Liren bersedia bekerja sama dengannya dan tidak mau berjaga-jaga, placenta bumi Yao Ji yang setengah matang tidak akan mampu bertahan melawannya. Sayangnya, tidak banyak, jika, di dunia. Berpikir bahwa segel sembilan naga sudah berada di tangan Zhang Fan, dia tidak ingin berurusan dengan Yao Ji lagi. Dia mundur selangkah untuk menghindari serangannya. Orang yang melakukan hal yang sama adalah Raja Iblis Liren. Dia hanya berpura-pura, jadi dia sangat senang membiarkan Yao Ji menang. Pada saat itu, Yao Ji berhasil menembus pertahanan kedua ahli teratas. Dengan placenta bumi di satu tangan dan kipas bunga di tangan lainnya, dia terbang ke langit. Targetnya adalah Zhang Fan, yang sedang menaklukkan segel sembilan naga. Pada saat ini, Dewi Yao Ji telah pulih dari kematian mendadak naga darah Wu Wang. Dia bertindak gila, tetapi matanya jernih. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terlemah di antara semua kekuatan yang hadir. Pada saat yang sama, dia juga yang paling dibenci. Jika Zhang Fan berhasil menaklukkan segel sembilan naga, dia mungkin harus menghadapi pengejaran tanpa akhir. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia harus melihat apakah orang lain akan memberinya kesempatan. Angin harum bertiup, dan bunga teratai emas pun mekar. Sosok anggun Yao Ji meninggalkan bayangan sisa di langit. Kemudian, dia menemukan sosok seperti gunung menghalangi jalannya dengan senyum tipis. Dari Reze Dao. Dia berkepala manusia dan bertubuh naga, dan perutnya sebesar gendang. Petir berubah menjadi ular listrik yang berkeliaran. Itu adalah gambaran Dewa Petir. Melihat penampilan Reze Dao Ren, hati Dewi Yao Ji mencelos. Ia menggigit bibir merahnya dengan gigi seputih salju, dan darah menetes ke bawah. Reze Dao Ren berbalik. Bukan untuk monster berkepala sembilan, juga bukan untuk Demon Venerable Liren. Sasarannya adalah dia. Meskipun Dewi Yao Ji adalah seorang wanita, ia dulunya berada di tahap pembentukan jiwa. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, hal itu tidak menghapus tekadnya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun atau bertanya kepadanya. Dia bergerak seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga. Angin harum itu pun menghilang, dan dia langsung berbalik dan terbang menuju sembilan pilar naga yang mengjulang tinggi. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Yao Ji menganggap Zhang Fan sebagai duri dalam dagingnya. Selain itu, Zhang Fan telah menjadi terkenal selama beberapa dekade, jadi dia telah menyelidikinya melalui berbagai cara. Dia tahu dengan jelas bahwa dalam hal menaklukkan harta Dharma, tidak ada seorang pun di dunia yang luas ini yang dapat melampauinya. Karena dia tidak dapat menghancurkannya segera, dia hanya bisa menyerah dan pergi dengan cepat. Mungkin dia dapat merencanakan untuk hari lain. Jika dia tidak pergi, hari ini akan menjadi hari di mana dia, Dewi Yao Ji, akan mati. Kamu ingin pergi? Melihat reaksinya, Rezeda Oren tersenyum. Ia menoleh ke belakang dan melihat Zhang Fan memegang segel sembilan naga dengan erat di tangannya. Cahaya lima warna itu bersinar terang. Jelaslah bahwa ia berada di saat-saat terakhir. Cahaya aneh melintas di matanya, dan ia terkekeh. Dia wanita yang menakjubkan. Lalu ia membuka dan menutup mulutnya, tetapi ketika bibir dan giginya bersentuhan, tidak ada suara yang keluar. Pada saat yang sama, monster berkepala sembilan itu tertegun. Pertama-tama ia menatap Rezeda Oren, lalu melirik bunga teratai emas yang menyebar di kejauhan. Setelah ragu sejenak, matanya bersinar dengan tekat. Keputusan Yao Ji sangat akurat. Hanya dalam satu atau dua tarikan napas, boom, 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 suara keras terdengar dari segala arah. Pada saat yang sama, di seluruh ruang pilar naga angin sembilan kutub, cahaya hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, seperti retakan, memotong seluruh dunia dari waktu ke waktu. Tempat di mana retakannya paling rapat adalah tempat sembilan pilar naga angin berada. Boom, boom, boom kemanapun suara itu lewat, area angkasa yang luas runtuh seperti tanah longsor, seolah-olah terhubung ke dunia lain. Pada saat ini, segel sembilan naga di tangan Zhang Fan berhenti berjuang dan kembali diam. Itu juga saat tugas ruang ini selesai dan akan segera dihancurkan. Perhitungan Yao Ji sangat akurat. Dia tahu bahwa setelah Zhang Fan menaklukkan segel sembilan naga, ruang ini akan kehilangan dukungannya. Pada saat itu, itu akan menjadi kesempatannya untuk melarikan diri. Dengan pengalamannya, tidak akan mudah membunuhnya begitu dia meninggalkan CIA of the Win Sea. Kultifasinya jauh lebih rendah daripada Long Fu Hai, tetapi dia berhasil melarikan diri setiap kali dikejar olehnya selama 10 tahun. Ini menunjukkan betapa hebatnya dia dalam aspek ini. Melihat pilar naga angin pencapai langit terdekat sudah tidak jauh lagi, mata Yao Ji berbinar gembira. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan seorang pembantu, selama dia bisa tetap hidup, dia akan membuat Zhang Fan membayar harganya suatu hari nanti. Tempat di mana pilar naga angin surgawi berada telah runtuh sepenuhnya. Suara gemuruh terdengar dari dalam, seolah-olah gelombang besar menghantam laut, mengguncang seluruh laut. Pada saat ini, tatapan Zhang Fan tertuju padanya. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kecemasan. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum tipis. Mengaum. Tepat pada saat ini, terdengarlah suara gemuruh naga yang menyelimuti langit dan bumi bagaikan gemuruh tsunami. Ekspresi Yao Ji langsung berubah. Kekuatan yang sangat besar, bagaikan tekanan gunung tai, runtuh dengan tiba-tiba, dan sasarannya adalah dia. Setelah pertarungan sengit yang begitu lama, mereka jadi kurang lebih saling mengenal. Dia segera mengetahui siapa penyerangnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menyerangnya saat ini. Si ane berkepala sembilan. Bayangan hitam besar turun. Sembilan kepalanya terentang, tampak sangat ganas. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil, menghalangi jalan Yao Ji. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap dan terhalang olehnya. Si ane berkepala sembilan, apa yang sedang kau lakukan? Yao Ji menggertakkan giginya dan berkata. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berpikir tinggi tentang Master Gail Si. Kultifasi pria ini tidak lemah, tetapi dia tidak punya ambisi. Dia tidak pandai mengendalikan bawahannya. Dia terobsesi dengan penelitiannya tentang Half Demon dan mengabaikan yang lainnya. Kalau tidak, Demon Venerable Liren tidak akan melarikan diri terlebih dahulu, dan kemudian dia dan Blood Dragon Wuang tidak akan menyeberangi sungai. Jika dia tidak peduli dengan kekuatan lain di Laut Badai dan tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, dan Nine-Headed Freak ini bukan ancaman, dia tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. Tak disangka, di saat-saat yang paling kritis, justru lelaki yang selama ini tak pernah dianggap serius itu yang memberinya pukulan berat. Apa yang sedang kamu lakukan? Si aneh berkepala sembilan tersenyum pahit, tetapi dia tidak berniat minggir. Alasannya sederhana. Itu hanya pesan telepati dari Reseda Oren, Little Nine, Apakah kamu masih ingin hidup? Apakah kamu masih ingin melanjutkan penelitianmu? Jika Anda melakukannya, maka dia kurang lebih tahu tentang latar belakang Reseda Oren. Dengan menggabungkan keduanya, dia memahami banyak hal. Dia tidak punya pilihan selain mendekati Reseda Oren. Dewi Yaoji ini adalah bukti kesetiaan atau hadiah untuk pertemuan pertama mereka. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Kesempatan itu cepat berlalu. Dengan rintangan dari si aneh berkepala sembilan, waktu yang dimenangkan Dewi Yaoji dengan mundur hampir habis. Saat dia hendak membujo si aneh berkepala sembilan untuk minggir, aura yang kuat dan brutal tiba-tiba datang dari belakang. Dia merasa kedinginan seolah-olah sedang mandi di air es. Dalam sekejap, hatinya tenggelam ke dasar lembah. 932. Gemuruh. Dalam kehampaan, ular-ular perak menari-nari dan kilat menyambar. Kemudian, suara gemuruh yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia yang hampir runtuh. Yaoji merasakan hawa dingin di hatinya. Dia berbalik dengan kaku. Wajahnya menjadi gelap begitu dia melihat Dewa Petir. Tubuh Dharma Dewa Petir berdiri diam. Indra ketuhanannya bangkit kembali seolah-olah telah menabrak batu keras. Tubuh Dharma Dewa Petir sama sekali tidak tampak seperti ilusi. Ternyata Rezeda Oren telah menyimpan kartu truf. Pada saat ini, tubuh Dharma Dewa Petir tampak senyata tubuh Dharma gagak emas yang telah dipadatkan Zhang Fan dengan cahaya ribuan rumah tangga. Tubuh Dharma Dewa Petir muncul di belakang Yaoji dan menghalangi jalan keluarnya. Saat ini, ia tampak seperti versi Rezeda Oren yang diperbesar. Tubuhnya berwarna ungu tua seolah-olah telah diwarnai dengan sentuhan ki hitam yang kuat. Tangannya yang besar membelai perutnya yang membuncit. Berbeda dengan perut Rezeda Oren yang seputih perut wanita hamil, perut ini kasar dan berwarna ungu tua. Perut ini tampak seperti drum yang sudah lama digunakan dan tampak telah mengalami pasang surut kehidupan. Bam, bam, bam. Saat tangan besar Dewa Petir membelai perutnya, suara guntur terdengar dari perut yang menempati lebih dari separuh tubuh Dharma Dewa Petir. Kedengarannya seperti suara perang kuno. Gemuruh. Ketika tabuhan genderang mencapai klimaksnya, perut besar Dewa Petir tiba-tiba menyusut, dan dua titik cahaya umu keluar dari mulut Dharma Kaya Dewa Petir. Titik-titik cahaya umu itu tumbuh bersama angin, dan menjadi beberapa ratus kali lebih besar. Kemudian, mereka jatuh ke dalam dua tangan tebal. Satu di tangan kanannya, yang tampak seperti palu atau penusuk. Kekuatannya yang besar mengandung ketajaman guntur, seolah-olah dapat menghancurkan bumi dengan satu pukulan. Yang satunya lagi ada di tangan kirinya, yang tampak seperti landasan atau drum, berat dan sederhana. Setiap kali bergoyang, kilat menyambar. Gambar ini sudah memiliki penampilan dan aura Dewa Iblis Primordial yang legendaris, Dewa Petir. Di pengadilan surgawi Dewa Iblis Primordial, Dewa Petir bertugas mengirimkan guntur dan kilat untuk berkoordinasi dengan awan dan hujan demi melewati ujian kesengsaraan surgawi. Dewa Petir sangat terkenal karena penusuk dan genderang di tangannya. Ketika keduanya bertabrakan, seluruh dunia bermandikan petir. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap. Ketika wajah cantik Dewi Yaoji menampakkan kebencian dan keputusasaan yang berbisa dalam menghadapi situasi yang tidak ada harapan, Dewa Petir Doppelganger mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Palu petir itu tampak memukul dan mendorong saat menghantam landasan drum. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, suara guntur bergema tanpa henti. Kilatan petir setebal mangkuk turun dari pegunungan seperti hujan deras, menutupi seluruh dunia. Seolah-olah guntur dahsyat tiba-tiba turun dari langit, membentuk penjara petir yang langsung mewarnai dunia menjadi ungu yang merusak. Orang tua rese, kau dan aku tidak bisa didamaikan. Yaoji ketakutan dan marah pada saat yang sama. Teratai emas di sekitarnya tersambar petir. Dalam serangan dahsyat ini, ada ratusan ribu petir yang menyambarnya setiap detik. Dia hanya bisa menghindarinya seperti ikan yang berenang. Dia juga harus waspada terhadap si aneh berkepala sembilan di belakangnya. Untungnya, si aneh berkepala sembilan hanya ingin menghentikannya dan tidak berencana untuk menyerangnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan jika diserang dari depan dan belakang. Meski begitu, situasinya saat ini tidak bisa digambarkan sebagai baik. Setidaknya 70% energinya terisi oleh petir di langit dan 30% energinya terisi oleh si aneh berkepala sembilan di belakangnya. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Jika dia menggunakan placenta bumi, pertahanannya tidak akan bisa ditembus. Namun jika dia menggunakannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Placenta bumi sudah cukup untuk membatasi kekuatannya. Seperti yang dikatakan Zhang Fan, kendalinya atas placenta bumi masih dalam situasi di mana dia bisa melepaskannya tetapi tidak bisa menariknya kembali. Jika dia menggunakan placenta bumi untuk membela diri, itu berarti dia telah mengorbankan kemampuannya untuk menyerang. Dia tidak akan bisa melarikan diri dan hanya bisa diserang secara pasif. Kalau tidak, dia bisa saja menggunakan placenta bumi untuk bertahan melawan serangan Raja Iblis Liren dan Monster Tua berkepala sembilan. Bisa dikatakan bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka berdua setelah sekian lama. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Rambut Yaoji acak-acakan dan wajahnya penuh keputus asaan. Dia berteriak, Rekan Tawisku Reze, kita tidak punya dendam satu sama lain. Mengapa kau harus membunuhku? Ampuni nyawaku. Aku akan membalasnya di masa depan. Jika itu Zhang Fan, dia akan mempertaruhkan nyawanya daripada mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, dia menghadapi Reze Daoren, jadi dia masih memiliki mentalitas yang tidak terduga. Oke. Reze Daoren langsung menyetujuinya. Begitu mudah. Wajah Yaoji penuh kegembiraan, tetapi dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Tetapi. Kamu bisa bermain denganku sebentar. Saat kamu bisa meregangkan otot-ototmu, aku tidak akan menghentikanmu. Bagaimana menurutmu? Reze Daoren tersenyum, seolah sedang bernegosiasi dengannya. Anda. Yaoji begitu marah hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia sudah berbicara lama, tetapi ternyata dia hanya mempermainkannya. Yang lebih membuatnya kesal adalah saat itu juga, aliran aura iblis melesat melewati mereka bertiga, menuju ke tempat yang telah dipilih Yaoji sebelumnya. Dalam sekejap mata, naga iblis meraung dan melesat keluar dari sisi pilar naga angin pencapai surga, menghilang dari ruang ini. Liren Sang Raja Iblis. Tak perlu dikatakan lagi, dia punya ide yang sama dengan Yaoji. Karena dia tidak bisa tidak patuh, dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat itu, si tua ane berkepala sembilan menunjukkan sedikit rasa iri di wajahnya. Lalu, rasa iri itu menghilang. Dia tahu bahwa jika Liren Sang Raja Iblis pergi ke sana, dia harus melarikan diri sejauh ribuan mil. Dia akan dikepung dan dicegat, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa selamat atau tidak. Dengan kultivasi si tua berkepala sembilan, tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi seperti Liren Sang Raja Iblis. Namun, ia memiliki hobi meneliti. Ia hidup dalam angin dan minum embun, dan empat lautan adalah rumahnya. Apa yang harus diteliti di sana? Karena tidak punya pilihan lain, ia harus membuktikan kesetiaannya dan menjadi pejuang seseorang. Si tua aneh berkepala sembilan tidak menunjukkan banyak reaksi, tetapi Dewi Yaoji begitu marah hingga hampir pingsan. Setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Jalan surga tidak adil. Memang, ketika Liren Sang Raja Iblis melarikan diri, baik Reze Daoren maupun si tua aneh berkepala sembilan tidak berniat membantu. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat santai. Yaoji dan Liren Sang Raja Iblis memiliki ide yang sama. Namun, Liren Sang Raja Iblis pergi dengan mudah, sementara dia dikelilingi oleh dua ahli top, dan tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah pun. Apakah ada keadilan di dunia ini? Kemudian, sesuatu yang lebih tidak logis terjadi. Itu, Yaoji, aku pergi. Tiba-tiba terdengar suara teredam. Suara unik ini berasal dari Raja Iblis Kuat yang menopang langit. Meninggalkan. Wajah Yaoji sehitam dasar pot. Dia menoleh ke belakang dan melihat Siruo tersenyum. Dua kain muslin putih yang dibalut dengan delapan pilar emas menghantam punggung lebar Raja Iblis Kuat yang menopang langit. Kemudian, Perimoling melompat turun dari langit. Dengan suara robekan, lengan yang begitu tebal sehingga tidak terlihat seperti lengan manusia terbang keluar. Muuu. Dengan raungan yang menyakitkan, Raja Iblis Kuat penopang langit tidak peduli lagi pada Yaoji. Dengan suara, Bang, aura Iblis memenuhi udara, dan seekor monster raksasa menerima serangan Siruo dan Perimoling. Mengandalkan kulitnya yang tebal, tampaknya ia ingin meminjam sedikit kekuatan. Ia bergegas menuju celah tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Saat mereka berlari ke depan, orang-orang melihat tubuh asli Raja Iblis penopang langit yang kuat. Itu adalah seekor banteng yang ditutupi sisi kemas, dan tubuhnya sangat tebal. Namun, dia telah menghancurkan lubang besar di ruang yang rapuh dan menghilang di depan mata orang-orang. Banteng penekan laut, kulitnya benar-benar tebal. Siruo mengusap pergelangan tangannya dengan ekspresi, Aku sangat lelah bertarung. Dia bergerak pelan dan menghalangi sudut, membentuk tripod bersama Reze Daoren dan Situa Ane berkepala sembilan. Yaoji ingin menangis, tetapi air matanya tidak keluar. Dia merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia telah berencana untuk menggunakan Raja Iblis kuat penopang langit sebagai kambing hitam untuk mencari peluang bertahan hidup. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa melarikan diri secepat itu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Yaoji perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya kemasan bersinar di depan matanya. Itu adalah perimoling, yang terbang melintasi langit dan mendarat di salah satu bahu pria itu. Zhang Fan berjalan perlahan. Sosok dan penampilannya biasa saja, tetapi dia membawa tekanan yang melampaui sembilan surga. Zhang Fan akhirnya tiba. Zhang Fan, apa yang kamu inginkan? Yaoji sedikit goyah dan hampir memaksakan diri untuk mengatakan hal itu. Matanya yang biasanya sebening air musim gugur kini penuh dengan keputus asaan. Empat orang ahli dari empat penjuru telah menutup semua rute pelariannya. Zhang Fan, Rezeda Oren, dan si tua ane berkepala sembilan semuanya lebih lemah darinya. Meskipun Siruo tidak sekuat mereka, dengan bantuan perimoling, itu sudah cukup untuk menghentikannya. Jalan buntu. Ini sudah merupakan jalan buntu. Apa yang kamu inginkan? Zhang Fan membelai perimoling sambil menganggup kepada Rezeda Oren dan si tua ane berkepala sembilan. Kemudian dia terkekeh dan berkata, Yaoji, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri ini. Akhiri ini. Puluhan tahun yang lalu, atau lebih dari seratus tahun yang lalu. Adegan-adegan dari tahun itu melintas di depan matanya. Yaoji hampir lupa waktu tepatnya, tetapi dia tidak pernah bisa melupakan rasa sakit yang tak terlupakan itu. Sejak pertama kali mereka bertemu, mereka ditakdirkan untuk mengalami hari ini. Hahaha, hahaha. Awalnya, Yaoji terkekeh, lalu tertawa histeris. Dengan rambut acak-acakan dan pakaian robek, dia sama sekali tidak terlihat seperti Dewi Surgawi yang dapat memikat semua makhluk hidup. Sebaliknya, dia membuat orang-orang merasa putus asa dan gila tanpa akhir. Ayo. Ayo berangkat bersama. Tidak semudah itu mengakhiri hidupku. Tawanya berhenti. Mata Yaoji membelalak, dan darah menetes dari sudut matanya. Dia sangat marah sehingga dia ingin mengukir Zhang Fan dalam ingatannya dan membawanya ke alam baka. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya. Plasenta bumi terangkat dari tangannya dan berubah menjadi tirai kuning muda, menutupi tubuhnya. Zhang Fan, bukankah kamu pandai mengumpulkan harta karun? Ayo datang dan kumpulkan mereka. Yaoji berteriak dengan gila, tetapi ada rasa dingin di matanya, yang sama sekali berbeda dari kegilaannya. Seolah-olah hatinya membeku dan dia tidak punya perasaan. Melihat ini, Zhang Fan mengerutkan kening, bukan karena placenta bumi, tetapi karena dinginnya matanya. Kemudian dia tersenyum bangga dan berkata kepada yang lain, Temanku Reze, temanku si tua aneh berkepala sembilan, tolong tahan antreannya untukku. Biarkan aku bertemu wanita gila ini. Dewi Yaoji, placenta bumi. Apa hebatnya itu? Sambil tertawa, tubuh Zhang Fan berkedip-kedip. Boom, api kemasan memenuhi langit, membakar kehampaan. 933 Dewi Yaoji, placenta bumi. Apa hebatnya itu? Dewi Yaoji adalah seorang kultifator alam semi-dewa puluhan ribu tahun yang lalu. Sebelumnya, dia adalah iblis luar angkasa. Tentu saja, dia hebat. Placenta bumi adalah harta karun langka dari zaman purbakala. Itu adalah harta karun paling berharga dari vaksi zaman purbakala dengan pertahanan yang tak tertandingi. Jika seseorang dapat mengendalikan harta karun ini sepenuhnya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Tentu saja, dia hebat. Namun di mata Zhang Fan, keduanya biasa saja. Yaoji telah bereinkarnasi seratus kali, tetapi dia tidak dapat mencapai alam semi-dewa. Selain itu, dia berada di akhir hidupnya. Dia berada dalam situasi yang putus asa. Dia tidak perlu menganggapnya serius, kecuali untuk berjaga-jaga terhadap serangannya yang putus asa. Jika placenta bumi berada di tangan Gongsun Fang dan Gongsun Yuan, Zhang Fan tidak akan berani menginginkannya. Namun di tangan Yaoji, itu hanyalah perisai tumpul, bukan harta pertahanan terbaik. Apa yang perlu ditakutkan? Ledakan. Langit dipenuhi dengan api kemasan matahari, lapis demi lapis, dan menghantam placenta bumi. Di bawah nyala api kemasan matahari yang mengerikan, bahkan gunung pun akan berubah menjadi aliran lava. Namun, Yaoji, yang berada di bawah perlindungan placenta bumi, masih berdiri. Dia seperti karang yang telah tersapu oleh pasang surut selama ribuan tahun. Bahkan jika dia tenggelam oleh nyala api matahari, dia masih berdiri. Hasil ini tidak terduga. Zhang Fan tidak akan berpikir bahwa dia bisa menghancurkan placenta bumi dengan satu pukulan. Jika dia serapu itu, dia tidak perlu melakukannya. Apa yang dilakukannya hanyalah untuk memaksa Dewi Yaoji ke sudut. Dia melemparkan kipas api emas ke udara. Kipas itu berkibar dari waktu ke waktu. Dan langit dipenuhi api. Kipas itu tampak seperti lautan api di gunung berapi. Saat dia bebas, Zhang Fan membuka lengan bajunya dan sesuatu jatuh ke tangannya. Pada saat ini, Lei Zhe, monster berkepala sembilan, Si Ruo, dan yang lainnya semua mundur di bawah gelombang panas yang mengerikan. Pertama, mereka ingin menghindari beban gelombang panas. Dan kedua, mereka ingin memberi ruang bagi Yaoji. Mereka hanya memblokir semua rute pelarian Yaoji untuk mencegahnya melarikan diri. Reze Daoren dan monster tua berkepala sembilan menyaksikan pertarungan antara Zhang Fan dan Yaoji. Mereka sangat tertarik dengan bagaimana ia akan menghancurkan placenta bumi. Reze Daoren tertarik, tetapi monster tua berkepala sembilan tampak sedikit cemas. Dia dan Raja Iblis Liren telah mengepung harta karun itu untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Dari sudut pandangnya, hanya mungkin untuk membuat lawan kelelahan sampai mati. Dia ingin melihat trik seperti apa yang bisa dilakukan Zhang Fan. Dari mereka bertiga, hanya si Ruo yang riang dan santai, menaruh kepercayaan penuh pada Zhang Fan. Dia telah bersama Zhang Fan selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tahu bahwa waktunya terbatas dan ruang akan segera runtuh. Jika Zhang Fan tidak yakin, dia tidak akan pernah bertarung dengan Yaoji sendirian demi reputasinya. Menurutnya, Zhang Fan pasti sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Dewi Yaoji dalam waktu singkat. Itulah sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Kemudian, sebuah benda muncul di tangan Zhang Fan, menarik perhatian semua orang. Ini. Monster tua berkepala sembilan hampir ingin mengucek matanya. Jadi begitu. Reze Daoren tersenyum dan menatap Dewi Yaoji dengan rasa kasihan. Hahaha. Tawa si Ruo yang seperti lonceng terdengar seperti dia sedang bersukaria. Belum lama ini, dia hampir kehilangan nyawanya. Dan dia tidak melupakannya. Embryo asal bumi kibawaan. Apa yang muncul di tangan Zhang Fan adalah sesuatu yang kabur dan penuh dengan kis spiritual bumi. Ia tampak seperti bayi. Begitu ia muncul, kis spiritual yang tak berujung melonjak dan menelannya seperti lubang hitam. Itu adalah harta karun kuno, embryo asal bumi kibawaan. Sayang sekali harta karun ini jatuh ke tangan Zhang Fan. Itu seperti melempar mutiara ke babi. Tidak pernah menemukan kesempatan untuk pamer dan telah disimpan olehnya. Sekarang setelah akhirnya menemukan kesempatan untuk bernapas, ia dibunuh oleh darah dan dagingnya sendiri. Kalau saja harta ini punya roh, ia pasti akan menangis. Harta karun ini sangat terkenal. Banyak orang tahu bahwa Zhang Fan telah membunuh Headground Nine Chains dan mendapatkan harta karun ini. Sekarang setelah dia mengeluarkannya, mereka pun mengerti. Kibawaan, embryo asal bumi, dan placenta bumi, pada awalnya adalah dua harta karun tertinggi di dunia. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, karena pertikaian internal dalam sekte, mereka terbagi menjadi dua, dan tidak pernah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Dengan demikian, untuk sesaat semua orang melupakan hubungan antara kedua harta itu. Jelas bahwa Yao Ji tidak dapat mengendalikan embryo asal bumi dengan baik, dan Zhang Fan memiliki embryo asal bumi kibawaan dan teknik rahasia untuk menyimpan harta karun. Masih belum diketahui apakah embryo asal bumi dapat berfungsi atau tidak. Rezeda Oren dan yang lainnya sangat tertarik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Situasi seperti ini jarang terlihat dalam seribu tahun terakhir. Belum lagi reaksi orang-orang, ketika Yao Ji melihat embryo asal bumi kibawaan, dia langsung mengenalinya. Tahun itu, dialah yang memerintahkan rantai sembilan tanah kebencian untuk menyerang. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali harta karun ini? Ada satu hal yang tidak diketahui siapapun selama puluhan tahun, bahkan orang yang terlibat, Zhang Fan. Tahun itu, ketika Yao Ji memerintahkan rantai sembilan tanah kebencian untuk menyerang, targetnya bukanlah Zhang Fan, tetapi si Ruo yang ada di sisinya. Saat itu, Yao Ji sedang berada di saat kritis dalam menyempurnakan embryo asal bumi. Sudah lama sejak dia memiliki harta karun ini, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Kemudian, dia menemukan teknik rahasia yang memungkinkannya untuk menyempurnakan dan mengendalikannya. Bagaimana mungkin dia mengabaikan harta karun seperti itu untuk membela diri? Tentu saja, dia menyempurnakannya pada saat pertama. Itulah sebabnya dia menggunakan tipu daya, memakai Head Ground Nine Chains sebagai bantuan dan embryo asal bumi sebagai umpan untuk memaksa si Yan membunuh si Ruo dan mengambil sisa jiwa dan kekuatan iblis surgawi yang hilang. Dia ingin membunuh si Yan dengan pisau pinjaman, dan dia juga ingin menguji situasinya. Belum lagi dia belum berhasil menyempurnakan embryo asal bumi, bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan berani masuk jauh ke Kinzu untuk mencari masalah dengan si Ruo. Bahkan jika dia bisa masuk ke sana hidup-hidup, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Hanya, Head Ground Nine Chains dengan embryo asal bumi Kibawaan, yang bisa bersembunyi di bawah tanah dan menyerang dengan sangat cepat yang bisa melakukannya. Dia tidak tahu apakah dia musuh bebuyutannya, tetapi saat itu, Zhang Fanlah yang bersama si Ruo. Itulah sebabnya semuanya terjadi kemudian. Memikirkan hal ini, mata Yao Ji berubah menjadi merah darah. Dia tidak bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Selama puluhan ribu tahun, semuanya berjalan lancar baginya. Namun, Zhang Fan telah mengalahkannya berulang kali. Sekarang, dia bahkan harus membayar dengan nyawanya. Kebencian di hatinya tidak dapat dihilangkan bahkan jika semua air di tujuh lautan digunakan. Dua garis darah mengalir dari pipi Yao Ji. Sudut mulut dan bibirnya semuanya merah. Dia sangat membenci Sian sehingga memakan dagingnya tidak cukup untuk menggambarkannya. Tanpa berkata apa-apa, gumpalan udara hitam tiba-tiba menyelimuti wajah dan tubuh Yao Ji, yang membuatnya tampak agak muram. Pada saat itu, sedikit kekecewaan melintas di wajah Zhang Fan. Bagaimana mungkin dia tidak dapat menebak tentang Head Ground Nine Chains? Terutama pernyataan Yuan Tian Xin yang samar-samar dan nadanya yang ambigu, membuatnya semakin curiga. Namun, kultifasinya tidak cukup tinggi untuk mencari jiwanya dengan paksa. Kalau tidak, dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Sekarang, Zhang Fan juga ingin mengetahui sesuatu dari mulut Yao Ji. Sayangnya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Apa? Ada yang salah? Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Kekecewaan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi serius. Pada saat ini, Yao Ji diselimuti aura suram dan menyeramkan, yang sangat berbeda dari gambarannya yang biasa tentang Dewi yang suci dan murni. Dia tampak seperti iblis surgawi. Pasti ada alasan di baliknya. Zhang Fan selalu percaya akan hal ini. Mungkinkah? Cahaya aneh melintas di mata Zhang Fan. Dia mengangkat alisnya dan tiba-tiba melemparkan embryo bumi primordial Ki Alami di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke embryo bumi primordial. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, suara seperti tangisan bayi terdengar dalam hati setiap orang, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka. Itu bukan suara sungguhan. Itu adalah kekuatan dari embryo bumi primordial Ki Alami yang dapat mengejutkan jiwa ilahi. Ledakan. Dengan Ki Alami, embryo purba bumi meregangkan otot dan tulangnya seolah baru saja bangun dari mimpi panjang. Awalnya, ia tersebar, tetapi kemudian menutupi langit dan bumi. Akhirnya, ia menyatu menjadi aliran deras dan mengalir ke dalam embryo purba bumi. Sumber semburan itu kemungkinan besar adalah kerak bumi purba yang membungkus Yaoji. Tempat ini berada jauh di dalam mata laut, yang terisolasi dari bumi. Itu adalah tempat di mana Ki Spiritual Bumi paling lemah. Oleh karena itu, kekuatan yang diserap sebagian besar berasal dari kerak primordial bumi itu sendiri. Kedua ujung aliran Ki Spiritual Bumi yang tampak seperti sungai pasir adalah dua harta karun tertinggi di bumi yang telah terpisah selama puluhan ribu tahun. Seolah merasakan sesuatu, seiring berjalannya waktu, kerak bumi primordial tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap mata, gambaran Yaoji di kerak bumi primordial juga menjadi kabur. Pada saat ini, orang-orang mulai menyadari sesuatu. Yaoji telah bersembunyi di kerak bumi purba dan tidak bergerak sedikitpun. Memikirkan situasinya saat ini, satu kemungkinan menjadi jelas. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya. Si Ruo tersenyum tipis. Dia tidak peduli tentang itu. Pandangannya tidak pernah lepas dari Zhang Fan. Jika dia ingin mempertaruhkan nyawanya, itu tergantung pada apakah rekan Daoist Zhang akan memberinya kesempatan atau tidak. Reze Daoren berkata sambil tersenyum. Dia menatap Zhang Fan dengan mata berbinar, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Dibandingkan dengan mereka, Zhang Fan, yang lebih dekat dan memiliki hubungan dengan embryo primordial bumi, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi. Dia dapat merasakan Ki Iblis yang mengerikan di kerak bumi purba, yang terus-menerus mengembang. Dia telah merasakan Ki Iblis semacam ini di keluarga Ziyuyu, dan dia juga merasakannya dari Si Ruo. Yao Ji, aku tahu apa yang sedang kamu lakukan. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan. Zhang Fan tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, ia tampak berbicara kepada Yao Ji, Dewi Surgawi, yang terbungkus dalam mantel janin bumi dan secara bertahap kehilangan pesonanya. Ia tampak seperti Iblis Surgawi. Sebelum suaranya menghilang, cahaya ilahi lima warna melesat keluar dari tangannya, bagaikan pelangi, dan mendarat di kerak purba bumi. Mencabut. Pada saat yang sama, jarinya yang menyentuh embryo primordial bumi tiba-tiba membeku. Aliran Ki spiritual bumi melonjak seratus kali lebih dahsyat. Tiba-tiba, retakan muncul di antara Yao Ji dan kerak primordial bumi. Menyerap. Wajah Zhang Fan tampak serius. Dia mengoperasikan cahaya ilahi lima warna secara ekstrim dan berteriak. Tiba-tiba, penglihatan semua orang menjadi kabur. Lima elemen yang luar biasa menutupi langit, dan bahkan Rezeda Orendan yang lainnya tidak dapat melihatnya secara langsung. Ledakan. Wajah Yao Ji yang putus asa dengan kebencian yang tak berujung tiba-tiba terlihat jelas. Di langit, embryo asal bumi kibawaan dikelilingi oleh lapisan cahaya kuning pucat, seperti kain lampin. Sudah kubilang, sudah waktunya mengakhirinya. 934. Sudah saatnya mengakhiri ini. Suara Zhang Fan seakan-akan datang dari surga ke-9, menggelegar seperti hukum yang diumumkan oleh dewa di surga. Tidak ada pembangkangan yang diizinkan. Wajah Yao Ji penuh dengan keputus asaan dan keganasan. Dia mendonga dan melihat telapak tangan raksasa tiba-tiba jatuh. Telapak tangan itu membentuk segel ajaib. Cahaya kemasan tersebar di mana-mana. Saat menyentuh tubuh Yao Ji, terdengar suara mendesis seolah-olah sedang mencair. Dia tampak seperti es dan salju yang terpapar di musim panas. Segel penghancur kejahatan dari tiga segel sihir tertinggi. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan menggunakan segel penghancur kejahatan. Dan targetnya tampaknya cukup jahat. Yao Ji sama sekali tidak terlihat seperti Dewi Tanah Suci. Jika dia menggunakan penampilan aslinya untuk memikat semua makhluk hidup, orang-orang di dunia akan menjadi buta. Kegelapan, kegelapan tak berujung. Penampilan Yao Ji tidak banyak berubah. Namun, aura iblis hitam pekat muncul dari tubuhnya seperti banyak ular iblis yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Dia tampak sangat ganas. Lengan, wajah, dan kakinya yang telanjang dipenuhi tato-tato setan berwarna hitam pekat. Kontras dengan kulitnya yang putih, dia tampak lebih mengerikan. Wah, wah. Suara gemuruh surga berubah menjadi teriakan hantu. Teratai emas yang suci dan indah tercemar oleh aura iblis hitam pekat dan berubah menjadi teratai hitam yang merusak. Seperti itulah rupa setan luar angkasa. Untuk sesaat, semua lingkaran cahaya yang indah itu tampak memudar. Dalam benak orang-orang, Yao Ji benar-benar terhubung dengan iblis luar angkasa. Yao Ji tidak menunjukkan wujud aslinya dengan sukarela. Itu adalah hasil dari mantra hebat. Saat aura iblis di tubuhnya semakin tebal, iblis yang tampak seperti wanita melompat keluar dari tubuhnya satu per satu. Dalam waktu singkat, jumlahnya menjadi lebih dari setengah ratus. Seratus reinkarnasi, jiwa-jiwa sisa dari iblis ekstraterestrial. Semua iblis ini kuat, yang terlemah berada di alam formasi inti, dan yang terkuat bahkan lebih tinggi dari alam Yao Ji saat ini. Jika mereka bisa menggabungkan kekuatan mereka, bahkan jika semua orang di sini bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa mengalahkan kultifator alam semi-dewa yang berpengalaman ini. Sayangnya, seratus reinkarnasi kehilangan satu nyawa. Apa yang bisa mereka lakukan? Melihat iblis-iblis ini dan kekuatan mereka yang dahsyat, Reze Daoren dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Mereka segera memahami rencana Yao Ji. Dia menggunakan placenta bumi untuk bersembunyi seperti kura-kura. Rencananya adalah menyeret orang lain bersamanya dan menjadikan mereka kambing hitam. Dengan kekuatannya dan situasi saat ini, peluangnya untuk bertahan hidup sangat mendekati nol. Karena dia tidak bisa bertahan hidup, maka dia akan mati bersamanya. Memang benar bahwa Yao Ji tidak dapat menyatukan kekuatan 99 nyawa, tetapi dia dapat meledakan 99 jiwa sisa untuk menciptakan malam 100 hantu. Jika itu benar-benar terjadi, semua orang yang hadir, termasuk Zhang Fan, akan binasa bersama Yao Ji. Satu-satunya variabel adalah bahwa Zhang Fan telah mengumpulkan placenta bumi begitu cepat sehingga Yao Ji tidak punya waktu untuk menyempurnakan teknik rahasianya. Ledakan. Dengan suara keras, dunia seolah berubah menjadi bola karet yang ditusuk jarum. Kekuatan tak terbatas melolong keluar dari lubang, mengguncang sekeliling. Segel emas penakluk kejahatan. Segel emas penghancur jahat langsung menghancurkan tubuh iblis luar angkasa Yao Ji. Dengan teriakan melengking, aura Yao Ji tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Mati bersama, mati bersama. Saat suara itu memasuki telinga orang-orang, mereka seperti sedang kesurupan. Mereka merasa seolah-olah berada di tepi jurang, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya merasa bahwa ada surga di depan mereka, yang bernyanyi dan menari, dan mereka akan melangkah keluar. Dalam mimpimu. Suara jernih Zhang Fan tiba-tiba meledak, dan semua ilusi runtuh. Tepat pada saat itu, aura iblis di tempat Yao Ji berdiri tiba-tiba menyusut menjadi bola. Kemudian, dengan suara, bang, aura itu tersebar dan berubah menjadi 99 bayangan hitam, melesat ke segala arah. Suara mendesing. Kecepatannya sangat cepat. 99 suara yang memecah langit berubah menjadi suara yang merobek, seolah-olah ruang telah terkoyak. Jika mereka terkena jiwa-jiwa sisa itu, tidak sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Meskipun mereka tahu bahwa karena Zhang Fan bergerak terlalu cepat, Yao Ji tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan terakhir ini untuk binasa bersamanya. Namun, Reze Daoren dan yang lainnya masih terbang kembali tanpa sadar untuk menghindari serangan itu. Hanya Zhang Fan yang berdiri dengan gagah di udara. Melihat sisa-sisa jiwa yang tersebar, sedikit rasa jijik melintas di matanya. Dia berteriak, Tetaplah di sini. Sebelum suaranya menghilang, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan embryo primordial bumi kibawaan dan pakaian lampin kuning muda di sekitarnya. Ledakan Seperti bayi yang membalikkan badan, kain lampinnya terbuka, dan gumpalan cahaya berkabut berubah menjadi tirai kuning, mengelilingi tempat Yao Ji berdiri dan 99 jiwa sisa yang tersebar. Ledakan 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 Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang bumi itu tampaknya tak ada habisnya. Di mata Rezeda Oren dan yang lainnya, banyak cekungan dan tonjolan pada tirai kuning muda yang diciptakan oleh placenta bumi terulang ratusan kali dalam sepersekian detik. Namun, itu seperti memotong air dengan pisau, dan itu tidak berhasil sama sekali. Sesaat, Rezeda Oren dan si Ane berkepala sembilan saling memandang dengan heran. Mereka diam-diam terkejut. Dia menguasai placenta bumi secepat itu. Apa yang terjadi di depan mereka adalah Zhang Fan menggunakan placenta bumi untuk mengubah langkah terakhir Yao Ji yang putus asa menjadi sia-sia. Dapat dikatakan bahwa dia memberinya rasa obatnya sendiri. Jika Yao Ji tidak dimusnahkan di dunia ini, dia akan memuntahkan setegup darah. Di antara mereka bertiga, hanya Siruo yang masih tersenyum pada kekasihnya. Dia tidak mundur saat hantu-hantu itu berjalan di malam hari, dan dia tidak panik saat Zhang Fan membalikkan keadaan. Tampaknya dia memiliki kepercayaan penuh pada Zhang Fan, dan dia percaya bahwa apapun yang terjadi, dia dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa cara Zhang Fan mengendalikan placenta bumi hanya karena cahaya suci lima warna dan embryo primordial bumi kibawaan. Faktanya, dia tidak sebaik Yao Ji. Lagi pula, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil napas untuk mengendalikan placenta bumi. Menyerap. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menghela napas panjang. Sambil berteriak, dia berubah menjadi bayangan dan mendarat di depan Siruo dan yang lainnya. Di tangannya terdapat embryo primordial bumi kibawaan dan placenta bumi yang berisi jiwa 99 iblis pencakar langit. Dengan gerakan tangan, Zhang Fan meletakkan harta karun itu ke dalam lengan bajunya. Baru setelah itu, dia merasa rileks. Pertempuran sengit akhirnya berakhir. Segel sembilan naga dan placenta bumi berada di bawah kendalinya. Meskipun ada beberapa perubahan dan rintangan, hasilnya tidak bisa lebih baik lagi. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan sedikit emosi di hatinya, terutama ketika bola aura iblis itu perlahan menghilang tanpa jejak. Dia benar-benar merasakan sedikit kekecewaan dan frustrasi. Naga Darah Wu Wang, Dewi Yaoji. Dua musuh kuat yang telah bertarung dengannya selama 100 tahun akhirnya tewas di tangannya. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit lagi. Sudah berakhir. Zhang Fan tidak merasa terlalu emosional. Setelah beberapa saat linglung, dia menenangkan diri dan melambaikan tangannya. Cahaya yang mengalir muncul di tangannya. Itu adalah kipas bunga yang dihiasi bunga. Naga Darah Wu Wang dan Yaoji tidak meninggalkan tas kosmos apapun. Untungnya, Zhang Fan telah mengambil harta karun mereka yang paling kuat, jadi itu tidak menjadi masalah. Dua orang kuat yang menyedihkan dari generasi mereka tidak meninggalkan apapun selain kipas bunga ini setelah mereka meninggal. Seolah-olah mereka telah dihapus secara paksa oleh seseorang. Harta karun roh yang bagus. Setelah merasakannya beberapa saat, Zhang Fan menyimpannya. Dia masih ingat bahwa Siruo pernah mengatakan bahwa putrinya menginginkan kipas angin. Harta karun ini sangat tepat. Setelah melakukan semua hal ini, dia tersenyum dan menatap Daois Leais. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, hatinya tiba-tiba bergetar seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Orang yang memiliki reaksi yang sama dengannya tidak lain adalah Daois Leais. Pada saat yang sama, keduanya mendonga dan melihat ki darah yang tak berujung berkumpul di langit, langit penuh dengan retakan dan tampak seperti gunung yang runtuh, dan mengembun menjadi bulan berwarna merah darah. Bulan Darah Zhang Fan sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, Blut Mun Imortal. Melihat bulan berwarna merah darah ini, orang-orang tidak dapat tidak berpikir kepada dewa bulan darah yang misterius, pembantu polos naga darah yang menghilang tanpa jejak sebelum ia bergerak. Dua orang tak berguna. Bulan merah darah di langit bergetar. Suara feminin dan jahat langsung mengguncang ki spiritual yang kacau di langit dan masuk ke telinga orang-orang. Sudah jelas siapa orang-orang yang tidak berguna itu. Dong Hua Imortal, kau sungguh luar biasa. Untuk saat ini, aku akan menitipkan Blut Divine Bed padamu. Kita akan bertemu lagi. Saat dia berbicara, suaranya menghilang, seolah-olah dia pergi dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, Zhang Fan bukannya tidak punya pikiran untuk meninggalkannya. Namun, dia langsung menyadari bahwa begitu pria itu berbicara, kesadarannya tiba-tiba ditarik menjauh. Kesadarannya mengikuti jalan yang tidak dapat dia pahami dan tiba-tiba menghilang dikejauhan. Dalam sekejap mata, bulan merah darah di langit menghilang tanpa jejak. Senyum muncul di wajah Zhang Fan, dan dia berkata dengan tenang, kamu bisa mengajariku kapan saja. Naga Darah Huang, Dewi Yaoji, dan Dewa Bulan Darah. Pasti ada hubungan di antara ketiganya yang tidak diketahuinya. Tapi kenapa, setidaknya sudah berakhir untuk saat ini. Hilangnya Blut Moon Immortal bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Seluruh ruang naga angin sembilan kutub berada dalam situasi yang genting, dan itu adalah saat-saat terakhir. Dong Hua Immortal, bagaimana kalau kita bicara di luar? Reze Daoren melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Zhang Fan. Dia berkata sambil tersenyum. Itulah keinginanku. Tapi, Saudara Reze, silakan saja. Aku masih punya sesuatu yang belum kukumpulkan. Zhang Fan menjawab sambil tersenyum sambil melihat sekeliling dan berkata. Apa maksudmu? Reze Daoren mengikuti pandangannya dan sedikit tertegun saat melihat sembilan pilar naga angin primordial. Sebelumnya, para ahli ini telah bertarung di tempat ini selama hampir satu jam. Mereka telah membombardir pilar naga angin ini berkali-kali, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyebabkan kerusakan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyentuhnya. Setidaknya, mustahil baginya untuk melakukannya dalam waktu singkat. Aku bisa memurnikan harta karun. Saudara Reze, tolong beri aku saran. Zhang Fan berkata dengan sopan, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya. Ketika dia mengulurkan tangannya lagi, sebuah manik-manik seukuran kelingking tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Manik angin. Jadi begitu. Reze Daoren tiba-tiba mengerti. Sembilan pilar naga angin ini mungkin tidak dapat direbut dengan paksa, tetapi dapat direbut dengan tipu daya. Zhang Fan menempelkan manik angin ke mulutnya dan meniupnya pelan-pelan. Dalam sepersekian detik, bagaikan salju yang mencair, mutiara angin berubah menjadi embusan angin dan dalam sekejap, ia bertiup melewati sembilan pilar naga. 935 Angin sepoi-sepoi bertiup, pohon-pohon wilau bergoyang, dan rumputnya hijau. Angin sepoi-sepoi yang berhembus dari telapak tangan Zhang Fan sangat lembut, seolah-olah itu adalah dano terindah di musim semi. Membuat orang merasa seperti sedang berbaring di rumput dan tertidur dengan aroma rumput. Namun, angin sepoi-sepoi inilah yang melelekan sembilan pilar naga angin purba sehingga Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat menghancurkannya bahkan dengan kekuatan penuh mereka. Seolah-olah es dan salju mencair di bawah sinar matahari, atau seolah-olah hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu menjadi bola energi yang tidak dapat diabaikan. Di bawah angin sepoi-sepoi yang diciptakan oleh mutiara angin, pilar-pilar naga yang tidak dapat dihancurkan berubah menjadi angin, seperti sungai yang mengalir ke laut, atau aliran air yang kembali ke asalnya. Akhirnya, mereka mengembun menjadi bola angin biru muda yang mengambang di udara. Naga Angin Purba Sembilan Naga Angin Primordial Pada saat itu, mata semua orang berbinar. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan anggun, dan sisik biru muda mereka tampak terkondensasi oleh angin. Meskipun mereka adalah makhluk fisik, mereka memberi orang perasaan bahwa oman naga dapat berubah menjadi badai. Sembilan Naga Angin Primordial ini mungkin tidak sekuat yang membangun harta karun di mata laut. Mereka mungkin adalah naga langit muda, atau sekelompok yang lemah, tetapi tidak peduli apapun, mereka tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan di era ini. Memurnikan Harta Karun Menggunakan Sembilan Naga Angin Primordial ini untuk memurnikan harta karun. Rezeda Oren tiba-tiba bereaksi. Dia mengalihkan pandangannya dari Sembilan Naga Angin Primordial dan menatap Zhang Fan, merasa engan harta macam apa yang layak disempurnakan dengan sisa-sisa Sembilan Naga Angin Primordial ini. Pada saat itu, Zhang Fan tidak merasakan tatapannya. Dia menahan kegembiraannya dan melambaikan lengan bajunya, menutupi langit dan matahari. Saat langit dan bumi di lengan baju berlalu, Sembilan Naga Angin Primordial menghilang di depan semua orang. Meskipun mereka tidak punya niat untuk bersaing dengannya, melihat sisa-sisa Sembilan Naga Angin Primordial menghilang di depan mata mereka, Rezeda Oren dan Monster berkepala Sembilan tidak bisa menahan desahan penyesalan yang tak berujung. Kali ini, Zhang Fan mendengarnya. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Saudara Rezé, Saudara Sembilan Kepala, Tolong! 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 Rezeda Oren dan Monster berkepala Sembilan tersenyum canggung dan menjawab, Ledakan! Kelompok berempat itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan keluar dari dunia yang penuh lubang ini. Gemuruh! Tepat di depannya ada aliran udara kacau yang melonjak seperti gelombang pasang. Hualala! Mengalahkan ketajaman musuh, menghancurkan gelombang yang mengamuk secara langsung. Dalam menghadapi aliran energi kacau yang mengerikan dan ruang yang tak henti-hentinya merobek, dia lemah seperti anak kecil. Di depan Zhang Fan dan yang lainnya, turbulensi aliran udara yang kacau dan keruntuhan serta kehancuran seluruh ruang hanya berlangsung kurang dari sedetik. Kemudian, seperti cermin yang pecah, pecahan-pecahan yang berkilau dan tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membuat ruang tempat mereka bertarung selama beberapa jam itu hilang dari pandangan semua orang. Yang menggantikannya adalah samudera tak berbatas, mata lautan angin, sumber samudera. Tiba-tiba, mereka semua tampak bergerak seperti lentera saat mereka melewati dunia demi dunia. Ketika semuanya tenang, mereka telah kembali ke mata lautan. Tidak jauh di bawah kaki mereka, mata air asli yang tampak seperti mata air bening masih ada di sana, tetapi napas naga itu terus-menerus runtuh. Dalam sekejap mata, Zhang Fan dan yang lainnya melihatnya, mata air itu benar-benar musnah dalam gelombang air laut yang baru. Ayo pergi. Merasakan kekuatan dorong yang tiada habisnya di belakang mereka dan turbulensi laut, Zhang Fan dan yang lainnya mengaktifkan raungan naga air dan melayang ke permukaan laut. Saat itu, mereka menghabiskan total waktu 10 hari untuk mencapai dasar mata badai. Kali ini, mengikuti arus tentu saja sangat berbeda. Belum lagi bantuan raungan naga air, meski tanpa itu, dengan dasar kultivasi mereka, mereka masih bisa bertahan hingga mencapai permukaan. Satu hari. Hanya satu hari. Sepuluh kali kecepatannya, satu positif dan satu negatif, perbedaan antara keduanya sangat besar. Seakan-akan seluruh lautan mendorong di belakang mereka, suatu hari kemudian, di permukaan lautan yang berbadai, terdengar suara, ledakan, yang keras, dan empat sosok muncul dari dalam air. Kembali ke permukaan air, menyaksikan pemandangan ajaib air dan langit terhubung dengan angin, serta air laut yang pecah hanyut terbawa angin, Zhang Fan dan yang lainnya merasa seakan-akan berada di dunia lain. Di lautan tak berbatas, tak ada seorang pun. Zhang Fan tidak terburu-buru pergi untuk mencerna harta karun itu. Sebaliknya, dia memegang tangan si Ruo, dan dengan primoling di bahunya, dia tersenyum tenang dan berkata, Saudara Reze, saya ingin tahu apakah Anda mengenal saudara senior Zhu atau leluhur Master Feng. Begitu dia mengatakan ini, monster tua berkepala sembilan, si Ruo, dan bahkan primoling semuanya menatap Reze Daoren dengan rasa ingin tahu. Pengkhianatannya di menit-menit terakhir adalah kunci pertempuran ini. Tanpa bantuannya, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Setelah membantu, dia malah memperlakukan kedua harta karun itu seolah-olah sudah usang, dan tidak bersaing dengan Zhang Fan. Ini bahkan lebih aneh lagi, dan semua orang penasaran. Dong Hua Zhenren, kamu menyadarinya. Reze Daoren tampaknya tidak merasakan tatapan tajam mereka, dan malah mengajukan pertanyaan. Itu benar. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk, menunggu jawabannya. Belum lagi dua senyuman Reze Daoren yang hampir sugestif, Dewa Petir Dharma Kaya sendiri memberinya banyak informasi. Zhang Fan juga mengetahui teknik Dharma Kaya Dewa Petir, dan itu bukan hanya warisan dari Mahkota Kaisar Timur. Ada juga beberapa pemahamannya sendiri, kombinasi dharmanya, dan bahkan teknik yang dikumpulkannya di luar. Oleh karena itu, saat Reze Daoren menampilkan Dharma Kaya Dewa Petir, ia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Dewa Petir Dharma Kaya ini jelas memiliki bayangan Dharma dari Sekte Dharma. Ini bukan berarti bahwa Tawis Leais telah mewarisi wujud Dharma Dewa Petir. Sebaliknya, jelas bahwa ia memiliki pemahaman tentang wujud Dharma dan telah memperkuatnya ke dalam teknik Dharma Kaya miliknya sendiri. Ia telah menempuh jalan yang sama dengan Zhang Fan. Dharma Sekte Dharma berbeda dengan teknik Sekte lainnya. Tanpa peta bintang siklus surgawi, mustahil untuk melihat petunjuk apapun. Dengan kata lain, Reze Daoren ini pernah memahami bagan bintang siklus surgawi, tetapi dia tidak mewarisi Dharma. Persahabatan macam apa ini? Di Sekte tersebut, hanya dua pilar lama, Zhu Jiu Xiao dan Feng Jiu Ling, yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan seperti itu. Bahkan Zhang Fan tidak memiliki hak untuk melakukannya. Saudara Feng dan aku adalah sahabat karib, dan kami sudah sering menyebut Dong Hua Zen Ren. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kebenar-benar sesuai dengan reputasimu. Reze Daoren mengusap perutnya dan berkata sambil tersenyum. Oh, itu Grandmaster Feng. Zhang Fan mengangguk pelan. Dia tidak terkejut, tetapi dia juga tidak merasa santai. Meskipun tidak ada ketajaman di matanya, dia menatap lurus ke mata Reze Daoren dan berkata dengan serius, Saudara Reze, jika ada sesuatu yang Anda perlukan bantuan saya, jangan ragu untuk bertanya. Permintaan Feng Jiu Ling bisa membuat Reze Daoren mengulurkan tangan, tetapi dia masih tidak mau menyerah seperti sebelumnya. Zhang Fan tidak akan percaya jika dia mengatakan dia tidak menginginkan imbalan apapun. Tidak ada seorangpun yang naif, dan mata semua orang terfokus pada wajah Reze Daoren. Luar biasa. Karena Dong Hua Zhen Ren begitu lugas, Reze tidak akan sok tahu. Memang ada satu hal yang aku perlu bantuanmu. Reze Daoren menepuk perutnya yang bergemuruh bagai guntur dan berkata sambil tertawa. Saudara Reze, silakan katakan apa pendapatmu. Ekspresi Zhang Fan juga menjadi serius. Dia berhutang budi sebesar itu, jadi dia tentu harus membayarnya kembali. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Kau sudah bertemu dengan si Yong Ye kecil yang mesum itu, bukan? Yong Ye, sedikit bejat. Zhang Fan mengerjapkan matanya dan teringat bahwa sebelum Yong Ye pergi, dia tidak lupa merabah-rabah lengan wanita cantik itu. Dia pantas disebut, gadis mesum kecil. Maksudmu, keadaan keluarga Z. Awalnya, dia memikirkan keadaan keluarga Z, tanah yang hilang. Selain itu, dia tidak ada hubungannya dengan Yong Ye. Tentu saja, Reze Daoren tidak akan menyebut orang ini tanpa alasan. Ya, Yong Ye akan segera berhasil. Reze Daoren mendesah, seolah-olah dia memiliki emosi yang tak terbatas. Jadi, saudara Reze, kamu juga dari negara keluarga Z. Dia mendengar nama negara keluarga Z dari kitab surgawi keluarga Z untuk pertama kalinya. Dia bertemu perisinglan ketika dia kembali ke Kinzu setelah seratus tahun mengasingkan diri. Kemudian, dia melihat tablet terlarang keluarga Z di perbendaharaan sekte pengabayan mayat untuk pertama kalinya. Akhirnya, dia bertemu Yong Ye beberapa hari yang lalu, dan sekarang Reze Daoren berdiri di depannya. Semua ini terkait dengan negara keluarga Z. Itu seperti kehendak Tuhan bagi mereka untuk kembali ke negara keluarga Z selama lebih dari seratus tahun. Benar sekali, impian dari banyak generasi dewa petirku adalah kembali ke negara keluarga Z dan mengambil sesuatu. Reze Daoren tiba-tiba menjadi bersemangat, dan semburat merah muncul di perut putihnya. Saudara Dong Hua, kamu memiliki tablet terlarang keluarga Z. Ketika negara keluarga Z muncul kembali, kamu akan menjadi salah satu kandidat untuk memasukinya. Pada saat itu, Reze ingin meminta bantuanmu. Bagaimana menurutmu? Bahkan saat berhadapan dengan segel sembilan naga dan plasenta bumi, Reze Daoren bisa tetap tenang. Namun, dia begitu terkejut hingga kehilangan ketenangannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ini baginya. Zhang Fan merenung sejenak, dia benar-benar tidak tahu apa yang sepadan dengan bantuan Reze Daoren, yang setara dengan harga harta karun tertinggi. Namun, apapun yang terjadi, dia harus membantu. Oke, aku akan membalas budi, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu anda berhasil. Suara Zhang Fan tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Hahaha, bagus, hebat sekali. Reze Daoren tertawa seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Dia tampak santai. Dong Hua Zen Ren, Little Nine telah meninggalkan sisi gelapnya di saat-saat terakhir. Mari kita berdiskusi dengan Saudara Feng dan biarkan dia hidup. Bagaimana menurutmu? Karena masalahnya sudah selesai, Reze Daoren menepuk bahu monster berkepala sembilan yang tertekan dan tertawa. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Reze Daoren mengatakan di awal bahwa ia akan melindungi kehidupan monster berkepala sembilan. Perlindungan, macam apa yang ia maksud? Mengenai hal ini, Zhang Fan tidak peduli. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Saudara Reze, apakah saya, Zen Ren dari Kinzu, sudah tiba? Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa Reze Daoren dipercayai oleh Feng Jiuling untuk membantu Zhang Fan di mata laut, dan Zen Ren dari Kinzu pasti sudah tiba sejak lama. Saat ini, seluruh laut angin mungkin telah disapu oleh mereka. Di mata laut, Zhang Fan juga memikirkan masalah ini, itulah sebabnya dia tidak menghentikan Raging Bull, Venerable Demon, dan yang lainnya untuk melarikan diri. Mereka pasti telah jatuh ke dalam perangkap. Tepat ketika Reze Daoren hendak menjawab, tiba-tiba, suara siulan datang dari langit yang jauh. Mereka di sini. Setelah itu, senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dalam sekejap, beberapa sosok yang dikenalnya muncul di depan matanya. 936 Ledakan Di tengah gemuruh, kabut di lautan badai tiba-tiba terbelah. Aura dan sosok yang familiar memasuki mata Xiao Chen. Sekte karakteristik Dharma, Jiutian Feng Jiuling yang sempurna dan Namong Wuang yang sempurna dari burung Vermilien. Sekte setan ilusi, Nenek Meng. Sekte pengendali roh, Geil yang sempurna. Tiga sekte Kinzou, selain sekte karakteristik Dharma, masing-masing mengirim satu orang. Namun, Zhang Fan tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka mungkin satu-satunya yang masih berada di Stormy Ocean. Hahaha, Xiao Jiu, aku khawatir mereka yang tidak mendengarkan sudah menjadi hantu di bawah pedangku. Melihat Feng Jiuling dan yang lainnya, Reze Daoren menepuk bahu monster tua berkepala sembilan dan tertawa. Faktanya, monster tua berkepala sembilan dan raja iblis Liren bukanlah satu-satunya yang ada di Stormy Ocean. Ada banyak iblis kuat lainnya yang menduduki satu tempat dan menyatakan diri sebagai raja. Tidak mengherankan bahwa mereka yang kuat memiliki harga diri mereka sendiri. Masalahnya adalah bahwa dalam beberapa ratus tahun terakhir, orang-orang kuat itu bahkan tidak mendengarkan perintah. Kendali monster tua berkepala sembilan terhadap mereka hampir nol. Sejujurnya, itu salahnya sendiri. Dia terobsesi dengan penelitian tentang setengah iblis dan bahkan menunda kultifasinya. Dia tidak tega membentuk aliansi, dan pada akhirnya, dia tidak bisa keluar dari Stormy Ocean. Jika bukan karena itu, raja iblis Liren tidak akan memiliki kesempatan untuk mendirikan sekte sendiri, dan naga darah wuang serta Dewi Yao Ji tidak akan berani memainkan peran sebagai naga yang ganas. Itu kesalahan mereka sendiri. Melihat barisan Kinzou, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kemungkinan besar sudah waktunya untuk mundur. Namong wuang dan yang lainnya adalah orang-orang yang akan mengakhiri pertempuran, sementara Feng Jiuling ada di sini untuk Reze Daoren dan Zhang Fan. Bahkan sebagian besar pasukan Kinzou telah mundur. Tak perlu dikatakan, mereka yang tidak patuh, telah lama menghilang di udara tipis dalam menghadapi sambaran petir yang tidak menyisakan waktu untuk menutup telinga. Monster tua berkepala sembilan itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada akhirnya, dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Yayasannya akan segera berpindah tangan. Bisa dibayangkan kepahitan di hatinya. Terlebih lagi, dagingnya masih ada di talenan. Semuanya tergantung pada apakah pihak lain akan melakukannya atau tidak. Dalam sekejap mata, Feng Jiuling dan yang lainnya mendekati mereka. Kakak Feng, apa kabar? Reze Daoren tertawa terbahak-bahak, tampak seperti ingin memeluk Feng Jiuling. Jangan mendekat, aku tidak tahan dengan perutmu yang besar. Feng Jiuling melotot padanya dan membentak. Eh. Reze Daoren tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Dia mengusap perutnya dengan canggung. Bagaimana, Lei? Kamu sudah bicara dengan Dong Hua? Saat Feng Jiuling berbicara, dia melirik Zhang Fan dengan pandangan ingin tahu. Melihat Zhang Fan mengangguk sambil tersenyum, Feng Jiuling menghela napas lega. Itu sebuah janji. Reze Daoren berkata sambil tersenyum. Ia kemudian berbicara tentang monster berkepala sembilan. Tentu saja, tidak banyak yang bisa dikatakan. Monster tua berkepala sembilan tidak memiliki ambisi besar dan hanya ingin mempelajari setengah iblis itu. Kebetulan saja dia bisa bekerja sama dengan Qin Zhou dan terus menjaga laut angin. Monster tua berkepala sembilan juga puas dengan kesimpulan ini. Dengan kultivasinya, dia mungkin bisa melarikan diri jika dia benar-benar ingin, tetapi dia pasti harus meninggalkan kampung halamannya dan bahkan mungkin diburu. Bagaimanapun, dia berbeda dari para ahli biasa di laut angin. Dia masih memiliki kekuatan untuk mengumpulkan kekuatan. Bagaimana mungkin seseorang memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya. Kalau begitu, dia bahkan tidak akan mampu bertahan hidup, apalagi meneruskan penelitiannya. Nah, hasil ini bisa dikatakan mengembirakan. Ketika Reze Daoren dan Feng Jiuling selesai berdiskusi, Zhang Fan juga menyapa Namong Wuang, Nenek Meng, Yang Mulia Gail, dan yang lainnya. Setelah saling berbincang, rombongan itu terbang ke istana naga badai milik monster berkepala sembilan. Sepanjang jalan, Zhang Fan dan Siruo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Monster berkepala sembilan itu terdiam, pasrah pada nasibnya. Hanya Reze Daoren dan Feng Jiuling yang mengobrol tanpa henti, menceritakan dengan kasar apa yang terjadi di mata badai. Kali ini, cara semua orang memandang Zhang Fan sedikit berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya semakin tak terduga. Dia sudah tidak kalah jauh dengan para ahli top generasi lama, dan ini tanpa peta bintang siklus surgawi. Kali ini, dia benar-benar memperoleh dua harta karun purba, yang tidak ada bedanya dengan memberi sayap pada seekor harimau. Bagaimana ini bisa terjadi? Di antara kelompok yang sempurna di Provinsi Kin, Feng Jiuling mungkin satu-satunya yang masih bisa tetap tenang. Haha, bagus, bagus sekali. Feng Jiuling menepuk bahu Zhang Fan dan tertawa. Setelah Provinsi Kinku menyingkirkan iblis-iblis dari pengadilan leluhur 10.000 iblis, Dong Hua, kau pergi ke utara-keperbatasan utara dan biarkan orang-orang tua itu melihat kejayaan generasi baru Provinsi Kin. Hahaha. Pada titik ini, semua orang telah tiba di Istana Naga Badai dan duduk. Setelah menyajikan teh, para setengah iblis itu begitu tertekan oleh aura yang kuat sehingga mereka hampir mengompol. Namun, mereka tidak berani pergi dan hanya bisa menonton dari jauh. Tuan leluhur Feng, bagaimana dengan pengadilan leluhur 10.000 iblis? Mendengar Feng Jiuling menyebutkan pengadilan leluhur 10.000 iblis, Zhang Fan bertanya. Dia tidak lupa bahwa dia pernah berduel dengan seseorang di masa lalu. Mereka sudah pergi. Feng Jiuling menyesap tehnya dan berkata dengan santai, aku juga akan pergi. Dong Hua, kau tidak perlu pergi. Kami akan mengurus pengadilan leluhur 10.000 iblis. Kau pergilah ke Provinsi Keluarga Xi dan lihat apa yang istimewa dari Pulau Purba pertama. Kemudian, tambahnya, jangan lewatkan pertempuran di Perbatasan Utara. Tampaknya Feng Jiuling ingin membuat Zhang Fan terkenal di Perbatasan Utara dan bergema di sembilan provinsi. Sebagai jawaban, Zhang Fan hanya mengangguk acuh tak acuh, tidak ambil pusing. Dia tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Provinsi Qin pasti telah pergi ke Laut Angin dengan seluruh kekuatan mereka melalui mata laut yang tersembunyi. Sementara monster tua berkepala sembilan, Raja Iblis Liren, Naga Darah Wu Wang, dan Dewi Yao Ji semuanya berada di mata laut. Mereka sepenuhnya menyapu Laut Angin yang tak bertuan. Setelah debu mereda, selain beberapa orang di depannya, para master spiritual Provinsi Qin lainnya langsung pergi ke pengadilan leluhur 10.000 iblis. Mereka ingin memanfaatkan fakta bahwa berita itu belum menyebar. Tak satu pun dari ini ada hubungannya dengan Zhang Fan. Sejujurnya, Provinsi Keluarga Xi tidak diragukan lagi lebih menarik daripada pengadilan leluhur 10.000 iblis. Terlebih lagi, setelah menyelesaikan masalah Provinsi Keluarga Xi, dia mungkin dapat kembali ke Provinsi Qin tepat waktu untuk pertempuran di pengadilan leluhur 10.000 iblis. Bagaimanapun, pihak lain masih memiliki beberapa iblis berusia 10.000 tahun, dan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Namong, Tetua Meng, Da Feng, kalian tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran di pengadilan leluhur 10.000 iblis. Cepat bersihkan dan tekan laut angin, kata Feng Jiuling kepada Namong Huang dan yang lainnya. Setelah mereka setuju, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata kepada Zhang Fan, ngomong-ngomong, Dong Hua, kita bertemu dua orang dalam perjalanan ke sini. Dua orang. Apakah itu Raja Iblis Liren dan Raja Iblis Penopang Langit? Zhang Fan menjadi bersemangat. Monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya juga menatap Feng Jiuling dengan tatapan penutannya. Kedua orang yang lolos dari jaring itu akan menjadi masalah di masa depan jika mereka tidak terbunuh. Mereka juga tidak beruntung karena bertemu dengan Feng Jiuling. Ya, dua bocah nakal itu. Feng Jiuling berkata dengan acu tak acu, orang tua ini membunuh yang mulia iblis, tetapi banteng barbar itu lolos. Teknik kultivasi orang itu misterius. Itu bukan seni iblis kekuatan besar penekan laut biasa. Dengan perlindungan pohon layu di musim semi, aku ceroboh dan gagal membunuhnya. Banteng itu mungkin ada hubungannya dengan ras iblis kuno. Kita harus berhati-hati saat bertemu lagi nanti. Di mata Feng Jiuling, seseorang seperti raja iblis penopang langit biasa saja. Jika bukan karena pohon layu di musim semi, dia bahkan tidak akan repot-repot menyebut orang ini. Yang tewas adalah raja iblis Liren, tapi bantengnya kabur. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Hasil ini diluar dugaannya. Raja iblis Liren adalah orang yang sombong. Pertama, dia pergi mencari wall dan pulang dengan keadaan gundul. Kemudian, dia mati di tangan Feng Jiuling tanpa suara. Itu takdir. Setelah mengobrol sebentar, Namong Luang dan yang lainnya pergi. Fang Ping memiliki banyak hal untuk ditangani. Bahkan monster tua berkepala sembilan dibawa pergi oleh mereka bertiga. Di istana Naga Badai, hanya Feng Jiuling, Zhang Fan, Si Ruo, dan Reze Daoren yang tersisa. Pada saat ini, Zhang Fan bertanya. Saudara Reze, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang negara keluarga Zee? Provinsi Zee Fu, menurut catatan saat ini, memiliki banyak ramuan roh dan binatang iblis yang berbeda dari yang ada di sembilan negara. Provinsi itu kuat dan beragam, dan memiliki garis keturunan penggarap surgawi yang unik. Kemudian, terjadi bencana alam, diikuti oleh bencana buatan manusia, dan akhirnya, daratannya tenggelam. Informasi ini seperti orang buta yang merabah-rabah seekor gajah. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, tentu saja dia harus mencari tahu. Ini, ini. Wajah Reze Daoren yang pucat pasti tiba-tiba tampak malu. Ia ragu sejenak, lalu tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. Aku juga tidak tahu. Zhang Fan terkejut. Kemudian, dia menyadari apa maksudnya. Baik saudara kandung Yong Ye dan Sing Lan, atau Reze Daoren di depannya, meskipun mereka berasal dari negara keluarga Z, seberapa banyak yang dapat mereka ketahui setelah puluhan ribu tahun. Sama seperti dia, Reze Daoren dan yang lainnya belum pernah ke negara keluarga Z. Mereka benar-benar buta. Zhang Fan tertawa. Saat hendak mengganti topik, Reze Daoren tiba-tiba menepuk kepalanya, seolah teringat sesuatu. Ia mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya di telapak tangannya. Aku hampir lupa tentang ini. Saudara Dong Hua, tolong lihat. Itu adalah kristal ungu seukuran telapak tangan. Kecemerlangannya tertahan, dan sangat bening. Jika ada yang berbeda, itu adalah kristal itu memiliki banyak tepi dan terbagi menjadi beberapa bagian. Saat Reze Daoren berbicara, dia memicu petir dan meledakkannya ke kristal ungu. Dalam sekejap, cahaya ungu bersinar terang, dan proyeksi kehampaan menunjukkan banyak pemandangan. Persis seperti apa yang terlihat gara keluarga si belum tenggelam. Zhang Fan hanya melihat-lihat dengan santai untuk mendapatkan pemahaman umum. Bagaimanapun, banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Itu sama sekali tidak berguna. Sikap acuh-ta'acuhnya hancur total ketika sebuah benda melintas di gambar. Apa? Seluruh tubuh Zhang Fan membeku, dan matanya memancarkan cahaya ilahi setinggi tiga kaki. Bukan hanya dia, tetapi juga pendetaku di taman bodi juga melompat setinggi sepuluh kaki. Jika Feng Jiuling dan yang lainnya tidak ada di sana, dia pasti sudah melompat keluar. Hati Zhang Fan, seakan-akan malam yang gelap telah disambar petir, tiba-tiba menjadi cerah dan kemudian meledak. Dia hampir tidak bisa menjaga ketenangannya di permukaan. Perunggu, kuali. Itu kuali perunggu. 937. Perunggu, kuali. Itu kuali perunggu. Zhang Fan tidak pernah menyangka bahwa, setelah hampir seratus tahun, tepat ketika ia mengira hanya ada tiga kuali perunggu yang tersisa, kuali lain akan muncul di saat yang paling tidak terduga. Anak muda, apakah itu kuali perunggu? Cepat katakan padaku, kau membuat orang tua ini begitu cemas. Di taman bodi, Zhang Tao Isku melompat-lompat, menggaruk telinga dan pipinya, yang cocok dengan penampilannya saat ini. Zhang Pendeta Tao Ku sama penasarannya dengan kuali perunggu dan kekuatan sihir besar yang ada di dalamnya seperti halnya Zhang Fan. Setelah sekian tahun, dia tahu bahwa pencapaian Zhang Fan saat ini terkait dengan temperamennya dan bantuan dari Ku Tao. Hal terpenting adalah keberuntungan besar dan kekuatan sihir besar. Mereka berdua ada hubungannya dengan kuali perunggu, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemas? Ya, itu dia, kuali perunggu keempat. Suara Zhang Fan tenang dan mantap, tanpa keraguan atau spekulasi sedikitpun. Hahaha, hebat, hebat. Sang Pendeta Ku menarik kegirangan, seolah-olah ia lebih bahagia dari Zhang Fan sendiri. Mata Zhang Fan terpaku pada bayangan yang terpantul dari kristal ungu di tangan Reze Daoren, seolah-olah dia sedang berkonsentrasi padanya. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa pikirannya telah mengembara, dan hanya ada sekilas pemandangan itu di benaknya. Di lautan luas, di air yang tak terbatas, ada sebuah pulau besar yang tidak kalah dengan wilayah sembilan prefektur. Itu seperti tanah yang dicintai oleh langit dan bumi, tempat kis spiritual dan keberuntungan besar berkumpul. Ada binatang iblis yang kuat terbang di langit, menerobos tanah dan gunung. Kemanapun tubuh mereka yang kuat lewat, gunung-gunung hancur dan rawa-rawa terisi. Ada daratan indah yang selalu diselimuti oleh cahaya bintang. Ada miliaran makhluk hidup yang memuja dan mempersembahkan kurban dengan husyuk kepada alam dewa. Semua ini berakhir dengan tibanya suatu hari. Sebuah gunung besar tiba-tiba menerobos langit, seolah-olah tiba-tiba menerobos angkasa dan tiba di dunia ini. Di pegunungan, ada air terjun dan mata air, pepohonan hijau subur, rumput hijau, dan burung serta binatang hidup di sana. Selain ukurannya yang sangat besar, ia seperti gunung biasa yang mampu menopang satu keluarga. Namun bagi keluarga sih, gunung ini adalah gunung terakhir. Gunung besar itu turun, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk halus. Bumi yang besar itu retak, dan urat-urat energi terputus. Pada saat itu, langit runtuh dan bumi terbelah, mengubah dunia. Mengesampingkan banyaknya nyawa dan ahli yang telah tewas dalam bencana alam ini, ketika makhluk raksasa itu akhirnya tenang, mata Zhang Fan terpaku padanya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Awan kabut tebal menyembur keluar dari gunung. Di atas langit, sebuah gambar terbentuk, dan sebuah gambar terbentuk. Di atas kabut, sebuah istana emas berdiri megah. Cahaya kemasannya bersinar terang di prefektur keluarga sih. Di langit di atas istana emas, di titik tertinggi, ada sebuah kuali perunggu sederhana dan tanpa hiasan yang sama sekali tidak pada tempatnya di istana emas. Kuali itu tampak seperti menahan sesuatu dan sangat berat. Pada saat inilah kuali perunggu melompat ke mata Zhang Fan dan dengan kuat menarik perhatiannya. Faktanya, dalam gambar yang dirilis oleh Kristal Ungu, pemandangan ini hanyalah sekilas. Kemudian, prefektur keluarga sih mengalami kehilangan vitalitas dan nasib yang besar. Para ahli dari sembilan negara bagian dan luar negeri bergabung untuk menyerang dan menjarah keluarga sih. Sebelum mereka pergi, mereka mengeluarkan sembilan tablet terlarang keluarga sih dan memberlakukan pembatasan, yang akhirnya menyebabkan tenggelamnya tanah prefektur keluarga sih. Pertarungan yang menggemparkan itu sama sekali tidak menarik perhatian Zhang Fan. Dalam benaknya, adegan kemunculan kuali perunggu itu terus terputar berulang kali. Dia tidak tahu siapa yang membuat Kristal Ungu ini, tetapi gambarnya sangat jelas dan auranya ada tepat di depannya. Melihat gambar itu tidak jauh berbeda dengan berada di sana sendiri. Dalam gambar yang ditampilkan oleh Kristal Ungu, di puncak gunung, ada pepohonan hijau dan rumput hijau, tetesan embun dapat terlihat, mata air dan air terjun mengalir, dan pelangi dapat terlihat samar-samar. Istana emas itu megah, dengan balok-balok yang dihias dengan indah dan kasau yang dicat, serta batu bat emas. Semuanya tampak jelas dan nyata. Satu-satunya yang kabur adalah kuali perunggu. Tulisan di kuali perunggu, apa kekuatan sihir besar keempat. Itu kabur dan tidak ada rincian yang dapat dilihat sama sekali. Namun, aura itu tidak bisa dibohongi. Zhang Fan memiliki tiga kuali perunggu di tangannya, jadi bagaimana mungkin itu bisa disembunyikan dari persepsinya. Ketika pertama kali merasakan auranya, dia tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Kristal umu itu tidak menunjukkan kekuatan sihir keempat yang hebat, dan Zhang Fan tidak terkejut karenanya. Jika tidak ada yang istimewa, bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan sihir yang begitu hebat. Tanpa sadar, tangan Zhang Fan di lengan bajunya terkepal erat, dan dadanya bergejolak hebat. Dia tidak bisa menahannya lagi. Selama bertahun-tahun, seiring dengan semakin mendalamnya kultifasinya dan meningkatnya statusnya, dorongan dalam hatinya dan keinginan untuk menjadi kuat mau tidak mau menjadi jauh berkurang dari sebelumnya. Jika dia ingin melangkah ke alam transformasi dewa, melangkah ke jalan keabadian, dan mewujudkan mimpi yang telah dia buat saat dia muda, dia harus terlebih dahulu melangkah ke tahap akhir Yuanying. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tahap akhir Yuanying merupakan penghalang yang tidak dapat dihancurkan. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menerobos, dan setiap orang memiliki peluangnya sendiri. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah kerja keras. Zhang Fan bahkan belum berusia 200 tahun-tahun ini, dan kecepatan kultifasinya tak tertandingi. Fondasinya kurang, dan semakin sulit baginya untuk menembus tahap akhir Yuanying. Memikirkan tahun-tahun kerja keras yang tiada habisnya, mau tak mau dia merasa sedikit lelah dan malas di dalam hatinya. Kini, semuanya itu lenyap tanpa jejak hanya dalam sekejap mata. Apa kekuatan sihir besar yang keempat? Kalaupun dia dikaruniai keberuntungan yang besar, keberuntungan macam apa yang bisa dia miliki. Untuk sesaat, Zhang Fan merasa seperti kembali ke masa mudanya. Ia dipenuhi dengan dorongan dan keinginan yang tak ada habisnya, dan ia hanya menginginkan berada di keluarga Xi saat ini. Bahkan jika ia harus bertarung melawan semua pahlawan di dunia, ia harus mendapatkannya. Pada saat itu, Reze Daoren tidak peduli. Bagaimanapun, dia baru saja bertemu Zhang Fan dan tidak tahu banyak tentangnya. Namun, ekspresi Feng Jiuling sedikit berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Si Ruo tersenyum manis. Dia sangat dekat dengan Zhang Fan, jadi dia segera menyadari sesuatu yang berbeda. Rasa vitalitas, kemauan yang gigih. Dalam keadaan tak sadar, dia tampak kembali ke masa lalu. Zhang Fan muda tampak tumpang tindih dengan penampilannya saat ini. Tanpa disadari, gambaran dalam kristal ungu itu berakhir. Akhirnya, berhenti di tempat di mana para ahli menyerbu dari segala arah dan seluruh keluarga Xi dilalap api perang. Mendesah. Saya mendengar bahwa ini dibuat secara pribadi oleh leluhur saya. Meskipun tidak memiliki arti penting secara praktis, ini kurang lebih menunjukkan seperti apa keluarga Xi. Reze Daoren tampaknya menghargai ini dan dengan hati-hati menyimpan kristal ungu itu. Saudara Reze, kapan kita berangkat? Ketika Zhang Fan membuka mulutnya, dia tidak terus bertanya tentang Provinsi Zifu. Sebaliknya, dia langsung bertanya tentang waktu keberangkatan. Setahun. Reze Daoren menjawab tanpa ragu-ragu. Yong Ye, si cabul kecil, membuat kesepakatan denganku. Dalam waktu satu tahun, dia pasti akan menghubungi semua orang yang memegang tablet terlarang keluarga Xi dan datang ke Laut Angin untuk mencari kita. Tidak semua orang akan membuat kesepakatan dengan Yong Ye dengan tablet terlarang keluarga Xi seperti Monster Tua Berkepala Sembilan dan Dewi Yao Ji, tetapi akan ada banyak orang seperti Zhang Fan yang ingin pergi ke keluarga Xi. Jika dia tidak dapat berkoordinasi dengan orang-orang ini, keluarga Xi tidak akan dapat muncul kembali di dunia dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Untuk mencapai ini, hanya Yong Ye yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk ini yang dapat melakukannya. Baiklah, satu tahun lagi. Zhang Fan sangat puas dengan waktunya. Dia memang membutuhkan waktu satu tahun untuk benar-benar siap. Tidak peduli apapun, pada akhirnya, kekuatanlah yang berbicara. Saat itu, akan ada banyak pahlawan, dan tidak akan mudah untuk mendapatkan tripod perunggu di tempat misterius keluarga Xi. Tanpa kekuatan, semuanya akan sia-sia. Waktu tahun ini cukup baginya untuk mencerna berbagai harta karun yang diperolehnya di Laut Angin. Ia menyempurnakan dan menyempurnakannya. Setelah setahun, kekuatan Zhang Fan pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sepuluh hari kemudian, Feng Jiuling meninggalkan Laut Angin. Serangan terhadap istana leluhur 10 ribu monster di negara bagian Qin sudah dekat, dan dia harus pergi. Dia hendak pergi beberapa hari lalu, tetapi Zhang Fan menyuruhnya tinggal selama beberapa hari. Zhang Fan memanfaatkan beberapa hari ini untuk memurnikan kipas bunga yang diperolehnya dari Yao Ji dan menghapus seluruh kesadaran 99 jiwa sisa iblis surgawi yang hampir menghilang, lalu menyerahkannya kepada Siruo. Kipas bunga itu khusus disempurnakan untuk putrinya, jadi cocok untuk Yu Yu. 99 jiwa sisa iblis pencakar langit adalah cara terbaik bagi Siruo untuk mengimbangi langkah Zhang Fan di masa depan. Dapat dikatakan bahwa Yao Ji telah melakukan perbuatan baik sebelum dia meninggal. 10 hari kemudian, semuanya beres, dan Feng Jiuling mengantar Siruo kembali ke sekte karakteristik Dharma di negara Qin. Perjalanan ke keluarga Xi dalam waktu setahun akan sangat berbahaya, dan mustahil bagi Zhang Fan untuk membawa Siruo bersamanya. Mengirimnya kembali ke sekte karakteristik Dharma akan memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya, dan dia juga bisa mengurus Tuan Lama, Yu Yu, dan yang lainnya. Kenapa tidak? Siruo bukanlah seseorang yang akan bertingkah seperti gadis kecil. Meskipun Zhang Fan tidak menjelaskannya dengan jelas kepadanya, dia dapat menebak bahwa itu pasti sangat penting. Berada di sisinya sama saja dengan memiliki beban tambahan yang akan meningkatkan bahaya. Maka, dia pun berangkat dalam diam. Hanya sebelum dia pergi, matanya dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran yang mengungkapkan perasaannya sampai batas tertentu. Setelah melepas Feng Jiuling dan Siruo, Zhang Fan mengucapkan selamat tinggal kepada Reze Daoren, Namong Wuang, dan yang lainnya, serta menjalani tahun pengasingan. Di sebuah ruangan yang tenang di Istana Naga Badai, Zhang Fan duduk bersilah. Sudah tiga hari. Selama tiga hari terakhir, ia nampak dalam kondisi meditasi, tetapi juga seperti patung tanah liat atau patung kayu, tidak berbicara sepatah kata pun atau bergerak sedikit pun. Di depannya, beberapa harta karun berjejer rapi. Segel sembilan naga, dengan cahaya kuning cemerlangnya, melayang di udara, dan samar-samar orang bisa mendengar auman naga langit. Sembilan naga angin primordial, terbungkus dalam masa angin biru muda, ukurannya berfluktuasi, dan naik turun di depannya. Dua harta karun kuno, kibawaan, embryo bumi purba, dan placenta bumi, tampaknya telah menyatu menjadi satu. Seperti bayi yang dibungkus kain lampin, mereka mengapung dengan tenang dalam tidur nyenyak. Harta karun inilah yang perlu disempurnakan dan disempurnakannya tahun ini, dan juga sebagai modal untuk bersaing memperebutkan tripod perunggu setahun kemudian. Tiba-tiba, Zhang Fan yang telah terdiam selama tiga hari, membuka matanya. Matanya bersinar terang, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seakan melihat proses pemurnian benda ajaib. Matanya berkilat, lalu semuanya menjadi sunyi. 938 Berkilau dan tembus cahaya, cemerlang seperti kristal. Naga melingkar dan harimau jongkok, ia memiliki kekuatan untuk mendominasi sembilan surga. Di telapak tangan Zhang Fan, ada harta kecil dan indah yang tampak seperti lonceng kuning transparan yang terus-menerus memancarkan cahaya dan keagungan. Perisai Angin Ilahi Sembilan Naga Akhirnya selesai. Zhang Fan menghela napas lega, tatapan puasnya tak pernah meninggalkan harta di telapak tangannya. Satu bulan, setelah sebulan penuh menyempurnakannya, dia akhirnya berhasil menyempurnakan Perisai Angin Dewa Sembilan Naga yang telah menghabiskan banyak bahan dan usaha yang tak ada habisnya. Memikirkan kerja kerasnya selama sebulan terakhir, dia tidak tahan untuk menoleh ke belakang. Ide dasar untuk menyempurnakan Perisai Angin Ilahi Sembilan Naga didasarkan pada Perisai Api Ilahi Sembilan Naga yang legendaris dari kehidupan sebelumnya. Zhang Fan sudah lama ingin menyempurnakan harta karun yang begitu kuat dan mematikan, tetapi dia tidak dapat menemukan sembilan naga banjir berelemen api yang kuat. Ya, ambisinya yang terbesar adalah menemukan tujuh naga banjir api tingkat tujuh yang kuat. Naga langit primordial, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Perjalanan ke mata laut-laut angin telah memberinya kesempatan ini. Meskipun mustahil untuk memurnikan Perisai Api Ilahi Sembilan Naga dengan Sembilan Naga Angin Primordial, namun akan sama saja jika itu adalah angin ilahi, dan kekuatannya tidak akan kalah. Terutama setelah menyaksikan kekuatan naga angin primordial, Zhang Fan sangat menantikan Perisai Angin Ilahi Sembilan Naga, jadi dia mulai memurnikan harta karun tersebut segera setelah dia memasuki pengasingan. Baru setelah dia mulai memurnikannya dia menyadari masalahnya. Meskipun Perisai Angin Dewa Sembilan Naga kuat, tidak mudah untuk menyempurnakannya. Perisai paling dasar pun tidak mudah untuk disempurnakan. Dengan kekuatan Sembilan Naga Angin Primordial, begitu diaktifkan, musuh di dalam Perisai harus menahan kekuatannya terlebih dahulu. Karena tekanan Perisai itulah Perisai Angin Ilahi Sembilan Naga dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Ini berarti bahwa kebutuhan material untuk Perisai itu sangat tinggi. Tidak hanya itu, selain menahan erosi angin itu sendiri, musuh di dalam Perisai Angin Dewa Sembilan Naga tidak boleh bisa keluar. Kalau tidak, akan sia-sia jika harus dihancurkan dalam satu pukulan. Zhang Fan telah memilih beberapa bahan untuk penutupnya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua hal tersebut. Tepat saat dia hendak menyempurnakan segel Sembilan Naga dan Placenta Bumi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebenarnya dia memiliki bahan-bahan yang sudah jadi di tangannya, hanya saja dia belum memikirkannya. Saat memikirkan hal ini, Zhang Fan mencari-cari di dalam kosmos sak miliknya. Tak lama kemudian, sebuah bola material biru muda yang setengahnya berupa udara dan setengahnya lagi berupa kristal muncul di telapak tangannya. Mereka adalah sembilan pilar naga yang mengjulang ke langit yang telah ia ciptakan dengan mutiara angin untuk mendapatkan sembilan naga angin primordial. Sembilan pilar naga yang mengjulang tinggi ini awalnya dipadatkan dari kristal angin, dan esensi manik-manik angin ditambahkan ke dalamnya. Mereka tidak takut dihancurkan oleh musuh, juga tidak takut terkikis oleh angin. Mereka sempurna untuk menyempurnakan perisai angin surgawi Sembilan Naga. Setelah sebulan penyempurnaan yang cermat, dia akhirnya berhasil hari ini. Sekarang setelah perisai angin surgawi Sembilan Naga telah selesai, dorongan untuk mencobanya melonjak seperti air pasang, dan dia tidak dapat menahannya. Dia tidak perlu menahannya, tidak mudah bagi orang lain untuk menemukan target yang cocok untuk mencobanya, tetapi bagi Zhang Fan, itu semudah membalikkan telapak tangannya. Dia membalikkan telapak tangannya, dan bola abadi muncul di telapak tangannya, bersinar dengan sembilan warna. Dia tidak pernah menemukan bagian lain dari harta karun ini, jadi dia tidak bisa mengembalikannya ke kondisi terkuatnya. Namun, fungsinya saat ini sudah menjadi harta karun yang tidak bisa ditinggalkan oleh Zhang Fan. Sambil memegang bola abadi dengan erat, indra ilahi Zhang Fan memasukinya. Kesadaran jiwa ilahinya langsung ditarik keluar dan memasuki kabut yang luar biasa. Wus-wus. Saat angin bertiup kencang, bumi retak. Pohon-pohon raksasa tumbang, sungai dan danau mengalir mundur, dan bebatuan aneh berlubang-lubang. Di sumber angin yang mengerikan ini, sebuah perisai biru muda melayang di udara. Pada perisai itu, sembilan naga angin primordial biru muda melingkar, terbang dengan kekuatan tak terbatas. Mereka berkumpul membentuk naga, meraung di langit. Sebenarnya ini bukanlah perisai angin surgawi sembilan naga, melainkan kekuatan dari sembilan naga angin purba itu sendiri, namun ia sudah memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Tiba-tiba angin berhenti, sebuah telapak tangan diletakkan di perisai angin surgawi sembilan naga, lalu dilempar keluar. Ledakan. Perisai angin surgawi sembilan naga kecil langsung mengembang ratusan kali lipat, dan dalam sekejap mata, sebuah gunung kecil tertutupi sepenuhnya. Dalam sekejap, perisai angin surgawi sembilan naga yang bening tiba-tiba menjadi kabur, dan angin yang tak berujung menderu di dalamnya. Sembilan naga angin primordial juga membubarkan tubuh mereka, berubah menjadi angin, dan terhisap ke dalam perisai. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Seiring berjalannya waktu, pohon-pohon di bukit itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi serpihan kayu yang memenuhi langit. Kemudian, tanah berhamburan, memperlihatkan lapisan batu di bawahnya. Pada akhirnya, seolah-olah pelapukan selama ratusan juta tahun telah terkumpul dalam waktu yang singkat ini. Seluruh bukit batu biru itu tampaknya tidak terbuat dari batu keras, tetapi sedikit seperti terbuat dari es. Dalam sekejap, bukit itu mencair dan hancur di bawah terik matahari musim panas. Wow! Itu sungguh hebat! Pendeta Taoku berseru. Dengan pengalamannya, dia tentu tahu apa yang telah dibuat Zhang Fan. Walaupun tubuh nyata naga ilahinya sangat kuat, saat dia berada di dalam perisai angin surgawi sembilan naga, dia tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Nak, jika dibandingkan dengan perisai angin surgawi sembilan naga ini, hanya lonceng dong huang dan kipas bulu emas yang hampir tidak dapat dibandingkan dengannya. Lihat saja yang lainnya. Pendeta Taoku benar-benar terbiasa menjadi seorang guru. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi dia masih secara tidak sadar menuangkan air dingin ke Yesuan. Mengenai hal ini, Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Harta karun yang sangat berharga itu bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dengan mudah. Hanya bahan-bahannya saja yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Nak, apa yang menurutmu akan terjadi jika kita melempar banteng yang mengamuk itu, yang telah mempelajari jurus iblis penekan kekuatan laut dari kayu layu, ke dalam perisai angin surgawi sembilan naga? Pendeta Taoku menyentuh dagunya yang halus dan bertanya dengan penuh minat. Raja Iblis Kuat Penopang Langit telah meninggalkan kesan mendalam pada Zhang Fan dan yang lainnya dalam pertempuran di mata laut. Faktanya, dia adalah satu-satunya yang tidak termasuk dalam pihak mereka dan dapat bertahan hidup. Dan dia jauh lebih lemah dari yang lain. Dari sini, terlihat betapa mengerikan pertahanannya. Tidak heran ku tahu membandingkannya. Mungkin tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Ketika saatnya tiba, bukankah kita akan tahu? Zhang Fan tersenyum, melambaikan tangannya ke arah perisai angin surgawi sembilan naga, dan berkata, akan ada kesempatan. Bagaimanapun, itu adalah harta karun ajaib yang dibuatnya sendiri. Meskipun perisai angin surgawi sembilan naga bahkan lebih kuat dari yang dia duga, dia dapat mengendalikannya dengan bebas tanpa kesulitan apapun. Perisai itu langsung berubah menjadi embusan angin dan jatuh ke tangannya. Perisai angin surgawi sembilan naga di tangannya kecil dan indah, seperti hiasan yang diukir dari kristal biru. Tampaknya akan hancur berkeping-keping jika disentuh sedikit saja. Hanya dengan melihat penampilannya, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa harta karun inilah yang dapat menghancurkan seluruh bukit dalam sekejap. Sambil membelai perisai angin surgawi sembilan naga dengan penuh kasih sayang, Zhang Fan meninggalkan bola abadi bersama Tao Isku. Pada saat ini, dia sudah tenang dari kegembiraannya. Waktunya terbatas. Dia harus menyelesaikan segel sembilan naga dan placenta bumi dalam beberapa hari yang tersisa. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri untuk memperjuangkan tripod perunggu keempat di negara keluarga si. Ini adalah hal yang paling penting saat ini. Di ruangan yang sunyi, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, segel sembilan naga bergetar dan terbang di depannya. Satu bulan, dua bulan, setengah tahun, satu tahun. Waktu berlalu dengan cepat ketika seseorang berkonsentrasi pada sesuatu. Di ruangan yang sunyi itu, tidak ada yang menyebutkan matahari dan bulan, tidak ada perbedaan antara terang dan gelap. Tanpa disadari, setahun telah berlalu. Fiuh! Napasnya berubah menjadi embusan angin, bergema di ruangan yang sunyi itu. Zhang Fan, yang sedang duduk bersila di hamparan awan, mengangkat tangan kirinya, dan layar cahaya kuning pucat tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke lengan baju kirinya. Adegan ini mengingatkannya pada saat dia menyelipkan tali itu ke dalam lengan bajunya. Bedanya, kali ini apa yang Zhang Fan masukkan ke dalam lengan bajunya jauh lebih canggih daripada tali. Tirai cahaya kuning pucat ini merupakan gabungan dari kibawaan, embryo bumi purba, dan placenta bumi. Setelah bertahun-tahun, kedua harta karun kuno ini akhirnya tak terpisahkan. Untuk sementara, sebut saja lengan langit dan bumi. Zhang Fan tersenyum dan memberinya nama seperti itu. Sekarang, pemurnian harta karun ini jauh lebih baik daripada milik Yao Ji. Mungkin tidak sebagus milik Dongsun Fang di Liangsu, tetapi itu hanya masalah waktu. Hal ini sebagian karena prinsip keahlian Zhang Fan dan bantuan cahaya suci lima warna. Namun yang terpenting, itu adalah bantuan kibawaan, embryo primordial bumi. Tidak hanya memainkan peran besar dalam pemurnian pemorbanan, bahkan dalam pertempuran, kombinasi kedua harta itu jauh lebih baik daripada placenta bumi. Setidaknya, mustahil untuk memutus hubungan dan mengambil harta seperti Yao Ji. Itu juga merupakan ide Zhang Fan untuk sementara waktu memperbaiki kibawaan, embryo primordial bumi, dan placenta bumi di lengan bajunya. Dengan cara ini, lengan langit dan bumi di tangan kanannya terutama digunakan untuk menyerang, dan lengan langit dan bumi di tangan kirinya digunakan untuk bertahan. Setelah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, Zhang Fan akhirnya memiliki harta karun pertahanan terbaik. Sebagian besar waktu, dia berada dalam posisi tak terkalahkan. Ketika Zhang Fan melakukan ini, ada segel Gio Kekaisaran berwarna kuning cerah setinggi tiga kaki di depannya. Segel itu bergoyang-goyang di udara, seperti anak kecil yang bosan mencoba menarik perhatian tuannya. Segel Sembilan Naga Penyempurnaan pengorbanan Segel Sembilan Naga telah selesai. Di atas Segel Sembilan Naga, tempat segel itu berada, ada seorang gadis kecil yang tampak berusia tidak lebih dari 4 atau 5 tahun. Dia mengenakan dudou kuning cerah dan dikuncir kuda. Dia mengisap jarinya dan menyaksikan Zhang Fan memurnikan harta karun itu. Baru setelah Zhang Fan menyempurnakan lengan langit dan bumi dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya, wajahnya berubah. Tiba-tiba, wajahnya berubah dari apel merah menjadi pucat, seolah-olah dia mengingat suatu kejadian mengerikan. Tepat pada saat ini, Zhang Fan menoleh. 939 Ketika Zhang Fan memusatkan pandangannya pada Segel Sembilan Naga, gadis kecil dalam dudou kuning cerah itu tampak gemetar. Segel Sembilan Naga di bawahnya juga gemetar ketakutan, seolah-olah akan berbalik dan lari kapan saja. Sepertinya dia benar-benar ketakutan. Zhang Fan tersenyum melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa ketika dia dengan paksa menundukkannya di mata laut, dia telah ketakutan setengah mati. Sampai sekarang, dia belum pulih dari keterkejutannya. Sejujurnya, jika bukan karena itu, mustahil baginya untuk berhasil menjalin ikatan darah dengan harta karun spiritual Naga Langit yang kuat ini hanya dalam beberapa bulan. Keberadaan roh senjata memiliki kelebihan dan kekurangan untuk harta karun semacam ini. Roh senjata dapat meningkatkan kesulitan ikatan darah, tetapi juga dapat mengurangi kesulitannya. Roh senjata dapat meningkatkan kekuatan harta karun itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi kendali tuannya atas harta karun itu. Pedang bermata dua yang khas. Tetapi kali ini jelas bahwa Zhang Fan berada di atas angin. Dengan bantuan roh senjata yang ketakutan, ditambah dengan kemampuannya sendiri, segel sembilan naga, harta karun spiritual Naga Langit, sepenuhnya terikat darah dengannya hanya dalam waktu tiga bulan. Awalnya, Zhang Fan bahkan sudah membuat rencana. Jika roh senjata benar-benar tidak bekerja sama, untuk meningkatkan kekuatannya, memperjuangkan kuali perunggu, dan menyelamatkan keluarga Z, dia harus memotong pergelangan tangannya dan langsung menghapusnya. Jika memang begitu, kekuatan segel sembilan naga pasti akan berkurang. Bagi harta karun seperti itu, sedikit saja perbedaan akan membuat perbedaan besar. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin melakukan itu. Tentu saja, sekarang ini adalah saat terbaik. Semuanya berjalan lancar. Niu-Niu, kemarilah. Memikirkan proses ikatan darah dengan segel sembilan naga, senyum muncul di wajah Zhang Fan, dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Nama Niu-Niu diberikan kepada roh senjata dari segel sembilan naga. Itu adalah kasus umum memberi wortel setelah ditampar, tetapi Niu-Niu benar-benar terpikat. Begitu mendengar bahwa dirinya lahir ratusan ribu tahun yang lalu dan akhirnya memiliki nama, Niu-Niu segera menyingkirkan rasa takut yang terukir di alam bawah sadarnya. Ia dengan bersemangat membawa segel sembilan naga dan mendarat di tangan Zhang Fan. Setelah penyempurnaan esensi darah dan nutrisi energi spiritual, warna kuning cerah dari segel naga sembilan menjadi lebih lembut dan agung. Zhang Fan telah merasakan kekuatan harta karun spiritual naga surgawi ini di bola kekacauan saat ia berhasil memurnikannya. Meskipun ia secara mental siap menghadapi kekuatan yang mengguncang bumi, ia masih tercengang dan gembira. Tentu saja, tidak perlu berlatih lagi. Saat tiba waktunya untuk menggunakan harta karun ini, musuh akan secara pribadi merasakan betapa kuatnya harta karun spiritual naga surgawi. Dengan penambahan tiga harta baru, kekuatan Zhang Fan dapat dikatakan telah mengalami lompatan kualitatif hanya dalam satu tahun. Bagi seorang ahli di levelnya, sangat sulit untuk maju selangkah pun. Dari sini, dapat dilihat betapa melimpahnya hasil panennya kali ini. Setelah memasukkan segel sembilan naga ke dalam lengan bajunya, semuanya selesai. Zhang Fan bersantai dan menghitung dalam diam, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah waktu yang ditentukan dengan Rezeda Oren. Waktu setahun dalam pengasingan tidak ada bedanya dengan manusia yang tidur sampai fajar. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Evernite seharusnya tidak terlalu jauh. Dengan lambayan lengan bajunya, pintu batu ruang sunyi yang telah disegel selama setahun itu terbuka dan Zhang Fan berjalan keluar. Cahaya air menembus penghalang istana naga badai dan memercik ke seluruh istana. Begitu dia meninggalkan ruangan yang sunyi itu, dia langsung bermandikan cahaya air. Dari dalam hingga luar, dia merasa sejuk di sekujur tubuhnya. Di luar ruangan yang sunyi, seorang setengah iblis membungkuk, kepalanya hampir menyentuh tanah. Ia berkata dengan hormat, Guru Dong Hua, tiga hari yang lalu, Guru Reze memerintahkan saya untuk datang ke sini menunggu Anda keluar dari pengasingan. Ia berkata ini mendesak. Setengah iblis ini tidak buruk. Setidaknya, dia bisa berbicara dengan lancar di depan Zhang Fan. Bagi monster tua berkepala sembilan, dia adalah produk yang bagus. Meskipun itu bukan pertama kalinya Zhang Fan mendengarnya, dia masih belum terbiasa. Menguasai, apa ini? Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak membutuhkan setengah iblis untuk memimpin jalan dan berjalan langsung ke ruang resepsi. Lei tua, mengapa Dewa Dong Hua belum keluar dari pengasingannya? Apakah kamu memberitahunya bahwa itu sudah satu tahun? Di aula, Yong Ye, yang mengenakan jubah hitam dengan benang emas, tampak hikmat dan mewah. Dia berjalan mengelilingi aula dan mengeluh kepada Reze Daoren. Dasar mesum, kau sudah menanyakan pertanyaan ini delapan ratus kali, dan aku sudah menjawabnya delapan ratus kali. Apa lagi yang kau inginkan? Reze Daoren menepuk kepalanya dan bertanya pada surga. Yong Ye telah berkelana ke seluruh dunia, dan jejak kakinya telah mencapai seberang lautan. Dia telah melihat segala macam badai dan gelombang dalam hidupnya. Sekarang, dia benar-benar dilanda kebingungan karena Zhang Fan baru keluar dari pengasingannya dua atau tiga hari kemudian. Jelaslah seperti apa posisi provinsi Zifu di dalam hatinya. Lei tua, bisakah kau tidak memanggilku dengan nama panggilanku? Apakah kamu tidak melihat? Yong Ye berhenti, melirik ke samping, dan berkata sambil mengedipkan mata. Mengikuti pandangannya, terlihat seorang gadis yang tampak berusia 20-an sedang duduk di kursi. Dia sedang menyeruput teh dengan anggun menggunakan bibirnya yang berwarna cherry. Walaupun dia hanya duduk diam di sana, tubuh wanita ini masih membawa aura dingin dan anggun, memancarkan perasaan unik seolah tengah berbaring di atas rumput di malam musim panas yang cerah sambil menatap langit berbintang yang luas. Jika Zhang Fan ada di sini saat ini, dia akan langsung mengenali bahwa wanita ini adalah peri Singlan yang pernah bertarung bersamanya. Kaka, serius deh. Penampilan Yong Ye dan Reze tentu saja tidak bisa disembunyikan dari pandangan peri Singlan. Dia mendesah pelan dan berkata tanpa daya. Yong Ye sangat tertekan, karena kehadiran saudara perempuannya, dia bahkan tidak bisa duduk di pangkuan wanita cantik pemabuk kesayangannya. Meskipun dia tertekan, dia masih sangat mencintai adiknya, yang telah mengembara di sembilan wilayah sebagai seorang kultifator nakal sejak dia masih kecil. Dia tersenyum malu dan tidak banyak bicara, melanjutkan usahanya yang hebat untuk bertele-tele. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Old Lay, Dong Hua. Ya Tuhan. Reze Daoren menepuk dahinya dan ingin pingsan. Dia berkata dengan lemah, Dasar mesum, kau tidak perlu bertanya lagi. Master Tao Dong Hua telah mengambil keuntungan besar kali ini dan sedang mencernanya. Wajar saja jika terlambat beberapa hari. Hah. Kali ini Yong Ye tertarik dan bertanya, apakah akan jauh lebih kuat? Banyak. Reze Daoren juga berkata dengan serius. Mendengar ini, Yong Ye jelas menjadi jauh lebih sabar. Dia duduk di kursinya sambil tersenyum dan menyeruput tehnya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apakah dia harus menghindari saudara perempuannya dan memanggil dua wanita cantik ke ruangan untuk berolahraga. Tidak, seharusnya tiga wanita cantik. Tepat pada saat itu, terdengar suara tawa yang meriah dari luar olah. Saudara Taoise Reze, guru Taoise Yong Ye, maaf membuat kalian menunggu. Hahaha, ternyata itu Peri Singlan. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Apa kabar? Saat suara itu datang, Zhang Fan juga melangkah masuk dan muncul di depan tiga orang di aula. Guru Tao Dong Hua, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu menjadi semakin tidak terduga. Singlan merasa rendah diri. Peri Singlan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kalimat ini bukanlah sapaan yang sopan, tetapi apa yang sebenarnya dipikirkannya. Ketika mereka pertama kali bertemu, Zhang Fan paling-paling setara dengannya. Ketika mereka bertemu lagi dan pergi ke pegunungan seratus ribu bersama, dia sudah lebih unggul darinya. Sekarang, setelah beberapa dekade, dia telah meninggalkannya jauh di belakang. Maju dengan langkah lebar, meninggalkannya dalam debu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Zhang Fan mengucapkan beberapa patah kata sopan dan menyapa Reze Daoren dan Yong Ye, lalu mencari tempat duduk. Master Tao Dong Hua, apakah Anda siap? Begitu dia duduk, Yong Ye tidak sabar untuk bertanya. Zhang Fan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, hampir selesai. Kita bisa mulai kapan saja. Melihat penampilan Yong Ye, Zhang Fan tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia juga ingin melihat kekuatan sihir hebat seperti apa yang ada di tripod perunggu keempat. Tentu saja, dia tidak akan mempersulitnya. Bagus, itu hebat. Yong Ye bertepuk tangan dan tertawa. Lalu dia bertanya, bagaimana kalau kita berangkat besok? Zhang Fan menganggukkan kepalanya dalam hati ketika mendengar kata-kata, besok berangkat. Meskipun Yong Ye tampak sangat cemas, dia tetap teliti. Jelas bahwa Yong Ye telah memperhatikan bahwa Zhang Fan baru saja keluar dari pengasingan dan telah menghabiskan banyak energi mental dan spiritualnya. Jadi, dia menundanya selama sehari untuk memberi Zhang Fan waktu untuk pulih. Saya tidak keberatan. Taoise Yong Ye bisa mengaturnya. Zhang Fan setuju dan kemudian bertanya, bolehkah saya bertanya apakah hanya kita berempat? Karena mereka ingin bekerja sama, dia harus bertanya dengan jelas. Itulah makna sebenarnya dari pertanyaan itu. Tidak, masih ada empat tuan. Kita akan bertemu di sana. Yong Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, selama bertahun-tahun, aku hanya mengumpulkan tiga tablet terlarang keluarga si. Sisanya ada di tangan orang lain. Hanya dengan bekerja sama dengan mereka, kita dapat memenuhi keinginan generasi kita dan membiarkan keluarga si muncul kembali di dunia. Ketika tiba saatnya kemunculan kembali keluarga si, entah itu Reze Daoren yang terus terang, Yong Ye yang taois bebas dan santai, atau perisinglan yang elegan, mereka semua tampak hikmat dan gembira. Setelah puluhan ribu tahun dan usaha dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya menemukan secerca harapan. Tidak mengherankan jika mereka seperti ini. Adapun empat tuan lainnya, apakah itu kerjasama atau kompetisi, Zhang Fan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dunia manusia begitu luas, mereka yang bisa menyimpan tablet terlarang keluarga si semuanya adalah para ahli. Sudah merupakan keberuntungan besar bagi Yong Ye untuk mendapatkan tiga dari mereka. Hasil ini tidak buruk. Jika mereka berempat ingin masuk ke dalam keluarga si, Zhang Fan pasti akan merasa ragu. Ada banyak binatang iblis yang kuat dan berbagai macam kekuatan supernatural. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang menunggu mereka dikeluargasi. Semakin banyak orang di sana, semakin ketat persaingannya. Namun, sebelum mereka mendapatkan harta karun itu, setidaknya tidak ada salahnya memiliki seseorang untuk bekerja sama dan meminjam kekuatan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk mendoakan kesuksesan Anda. Karena sudah mengerti situasinya, Zhang Fan tidak bertanya lagi. Dia mengambil teh harum yang baru saja disajikan oleh si setengah iblis dan berkata dengan keras. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Saudara Sang. Tolong! Yong Ye, Sing Lan, dan Reze juga mengambil cangkir teh mereka. 24 jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika matahari terbit di timur dan matahari terbit menghilangkan kabut malam, seberkas cahaya bintang berubah menjadi perahu yang mengapung dan pergi jauh. 940. Matahari terbit dari timur, bagaikan bola api yang muncul dari permukaan laut. Cahaya kemasan mewarnai lapisan awan, membuat laut tampak lebih terang. Tidak ada yang namanya ketenangan abadi di lautan tak berbatas ini, dan juga tidak ada yang tidak berubah. Angin dan awan akan berembus dalam sekejap, pasang surut akan naik dan ombak akan naik, dan perubahan tak berujung akan terjadi. Pada saat ini, matahari terbit baru saja memancarkan cahaya kemasannya, dan kabut malam memudar tanpa jejak. Warna ungu misterius, seperti pantulan langit berbintang, muncul dari kejauhan. Bintik-bintik cahaya bintang mengapung di permukaan laut, seperti lautan bintang. Di lautan bintang yang tampak hidup itu, sebuah kapal megah mengapung di tengahnya. Kapal apung laut berbintang. Sekilas, kapal apung laut berbintang tampak tidak bergerak. Tidak ada layar, tidak ada dayung, dan tidak ada kekuatan spiritual untuk menggerakkannya melintasi lautan. Yang ada hanya kedamaian dan ketenangan, seakan-akan tidak ada seorang pun di kapal itu, dan kapal itu hanya mengambang dengan tenang tertiup angin. Faktanya, yang berada di kapal apung laut berbintang bukan hanya manusia saja, tetapi ada juga para ahli. Wuss! Suara air di sisi kapal tidak berhenti, tetapi kapal itu tampaknya tidak bergerak. Dalam sekejap, lautan bintang telah menyebar hingga puluhan mil, dan kapal itu masih berada di tengahnya. Kapalnya tidak bergerak, tapi lautan bintang bergerak. Antara bergerak dan tidak bergerak, kapal apung laut berbintang membawa Zhang Fan dan yang lainnya melintasi lautan yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu setengah tahun. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kereta awan penyeberangan kesulitan milik Zhang Fan. Di laut, kereta awan penyeberangan kesulitan hanya memiliki pertahanan yang luar biasa. Dalam hal kecepatan, tidak ada yang menandinginya. Kita hampir sampai. Ada rasa lega dan gembira, seolah-olah kesuksesan sudah di depan mata setelah bekerja keras seumur hidup. Yongye Saat ini, Yongye masih mengenakan jubah hitam berenda emas, berdiri dengan tenang di haluan kapal. Lingkungan di sekitarnya terasa berat, seperti malam abadi. Bahkan matahari terbit pun tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Baru setengah tahun, kapal apung laut berbintang ini memang mengagumkan. Yongye yang sempurna, gerakan yang bagus. Berdiri di samping Yongye adalah Zhang Fan. Dia memandang sekali lagi ke arah matahari merah yang telah muncul sepenuhnya dari air, mengalihkan pandangan, dan berkata sambil tersenyum. Saudara Zhang, Anda menyanjung saya. Yongye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini bukan perbuatanku. Ini hanya warisan leluhurku. Oh. Zhang Fan menatapnya dengan aneh, tetapi dalam hatinya, dia tidak mempercayainya. Dengan metode kultivasinya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah harta karun ajaib besar yang sudah lama tidak disempurnakan. Selain itu, dari kekuatan bintang tak terbatas yang terkandung di dalamnya, itu sangat mirip dengan teknik kultivasi perisinglan. Itu disempurnakan secara pribadi oleh Yongye ini. Seolah merasakan kebingungannya, Yongye meregangkan tubuhnya dan berkata, perahu terapung di lautan bintang adalah seni rahasia keluarga sih. Aku hanya menirunya, tidak perlu disebutkan. Wajah Zhang Fan menampakkan ekspresi pengertian, tetapi hatinya bergetar. Jika apa yang dikatakannya benar, selama puluhan ribu tahun terakhir, garis keturunan mereka tampaknya telah meninggalkan banyak warisan dari masa kejayaan keluarga sih. Itu akan baik-baik saja di tempat lain, tetapi di keluarga sih, mereka tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar. Saat dia waspada, Yongye tampaknya tidak ingin membicarakan topik ini. Dia mengubah topik dan bertanya, Donghua yang sempurna, menurut kakakku, kamu tampaknya tertarik pada inti bintang. Inti bintang yang dia dan Perisinglan bicarakan adalah bintang emas yang dicari Zhang Fan. Itu benar, itulah sebabnya aku ada di sini. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Mengenai tripot perunggu, tentu saja dia tidak menyebutkannya. Di keluarga sih, ada wilayah bintang, yang juga dikenal sebagai wilayah bintang. Itu adalah tempat asal garis keturunanku. Konon, disanalah sungai bintang keluarga sih berada. Inti bintang diproduksi di sana. Jika semuanya berjalan lancar, saudara Zhang, Anda bisa pergi ke sana dan mencarinya. Semangat Zhang Fan kembali segar, dan dia mengingat kata-kata Yong Ye. Dia telah mengolah kemampuan ilahi awan bintang siklus surgawi selama tidak kurang dari 100 tahun. Namun, dia belum mengumpulkan 365 keping emas debu bintang, jadi dia tidak dapat menyusun formasi bintang siklus surgawi yang sebenarnya. Jika ada kesempatan kali ini, dia tentu tidak akan melepaskannya. Saat mereka berbicara dan tertawa, matahari sudah berada di tengah langit. Awalnya, matahari yang terik berada di langit, dan saat itu cuaca sedang panas. Pantulan matahari di laut seperti salju, menyelaukan mata orang-orang. Namun saat ini, semuanya sangat berbeda. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, hawa dingin menyerbu ke dalam hatinya, seolah-olah lingkungan di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Hem. Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia melihat sekelilingnya. Sekilas, ia langsung menemukan sesuatu yang tidak biasa. Warna lautan bintang yang mengelilingi perahu apung lautan bintang tiba-tiba semakin dalam, tidak lagi semisterius dan tak terduga seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan cakupannya juga menyusut. Awalnya, saat berdiri di atas perahu apung lautan bintang, Zhang Fan hampir tidak dapat melihat tepian lautan bintang, tetapi saat ini, lautan bintang itu terus menyusut, dan dalam sekejap mata, lebarnya menjadi kurang dari satu mil. Saat lautan bintang menyusut, kecepatan perahu apung lautan bintang juga tiba-tiba melambat, seperti perahu yang mengapung di laut. Yong Ye yang sempurna, tempat ini adalah. Zhang Fan sedikit mengernyit, hanya merasa bahwa suasana di sini sangat tidak nyaman. Perasaan suram itu seolah-olah dia telah memasuki kuburan masal. Ini laut mati. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Yong Ye, tetapi ada juga sedikit kesedihan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Laut mati. Zhang Fan menganggup, merasa nama ini cukup tepat. Tempat ini memang dipenuhi dengan ki kematian. Mereka telah berada di laut ini selama beberapa waktu, tetapi tidak ada burung laut atau ikan, bahkan angin atau ombak pun tidak ada. Semuanya tidak bernyawa, seolah-olah telah menjadi dunianya sendiri, dan tidak ada apapun dari dunia luar yang dapat memengaruhinya. Menatap sepanjang tepi lautan bintang, terlihat gelap gulita dan keruh, dengan ombak kecil dan bui putih sesekali, yang membuatnya makin suram. Ki spiritual di sini juga sangat aneh. Ketika seseorang memasuki tempat ini, seolah-olah semuanya telah membeku. Wilayah laut ini tampaknya telah membeku dengan ribuan tahun keheningan dan kesedihan. Tidak ada sedikitpun vitalitas. Berada di sini, seseorang merasa seolah-olah aliran darah mereka telah melambat. Saat Zhang Fan tengah mengamati laut mati, dia samar-samar mendengar langkah kaki di belakangnya. Tanpa menoleh ke belakang, dia tahu bahwa itu adalah perisinglan dan rezeda oren yang telah keluar dari kabin. Kami akhirnya sampai di sini. Keduanya menatap laut mati pada saat yang sama dan mendesah. Apakah ini tempatnya? Zhang Fan menoleh dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia mengacu pada tempat tenggelamnya prefektur keluarga Z. Tempat ini tampak aneh di mana-mana, dan tampak seperti tempat terjadinya perubahan yang mengguncang bumi. Ya, kami akan segera sampai. Perisinglan tersenyum cerah, seolah-olah ketenangan laut yang mematikan ini merupakan semacam pemandangan musim semi yang indah. Prefektur keluarga Z tenggelam, langit berubah warna, dan laut dalam radius ratusan mil menjadi laut mati. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Misteri penciptaan dunia sungguh bukan sesuatu yang dapat kita pahami sepenuhnya. Rezeda oren tidak kalah gembiranya dengan dua saudara di sampingnya, dan dia berkata dengan penuh emosi. Kami akhirnya tiba di prefektur keluarga Z. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan hanya merasakan bahwa keheningan di sekelilingnya tidak begitu mengganggu lagi. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah berlayar di laut mati selama tiga hari tanpa referensi apapun, dan segala sesuatunya tampak diam, sosok-sosok akhirnya muncul di depan Zhang Fan dan yang lainnya. Hah! Yong Ye menghentikan apa yang tengah dilakukannya, lalu menatap kekejauhan dengan penuh keheranan. Reaksi abnormalnya tidak mempengaruhi perubahan di lautan bintang dan perahu terapung di bawah kakinya. Cahaya bintang melonjak ke arah perahu yang terapung itu bagaikan air pasang. Dalam sekejap, lautan bintang yang telah menjelajahi laut selama lebih dari setengah tahun semuanya berkumpul menjadi perahu terapung. Kemudian, perahu terapung itu bergetar dan terbang keluar dari air, berubah menjadi perahu cahaya bintang seukuran saku, dan jatuh ke tangan Yong Ye. Zhang Fan dan yang lainnya sedang mengapung di laut mati. Begitu mereka keluar dari perahu terapung di lautan bintang, mereka merasakan gelombang aura dingin dan mati terus-menerus mengelilingi mereka, seolah-olah mereka akan ditarik ke laut mati dan menjadi salah satu dari mereka. Akan tetapi, saat ini Zhang Fan tidak lagi mempedulikannya, dan tanpa sadar dia mengernyitkan alisnya. Sekitar satu mil jauhnya, empat sosok samar dapat terlihat. Ada dua orang pria dan dua orang wanita, dan masing-masing dari mereka memiliki fenomena aneh. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Mengesampingkan yang lain, salah satu gadis, Ziyi, membuat mata Zhang Fan tiba-tiba menyipit. Gadis itu duduk bersila di atas karang, bersama Ziyi, dan ada pedang panjang di lututnya. Pedang itu lebih panjang dari tubuhnya, dan terlihat agak aneh. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan melihat orang ini. Dia adalah pengguna pedang-pedang pembunuh abadi hukuman ilahi dari sekolah Sen Xiao Yongzu, Peri Ziyi. Itu dia. Mengapa dia ada di sini? Zhang Fan mengerutkan kening dan menatap Yong Ye, hanya untuk menyadari bahwa dia juga mengerutkan kening, dan dia tampak sangat terkejut. Yong Ye yang sempurna, apakah kamu mengundang mereka semua? Zhang Fan bertanya dengan suara berat. Begitu melihat Ziyi, dia merasa bahwa masalah ini sedikit di luar dugaannya. Tidak, tidak semuanya. Yong Ye tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, setidaknya kedua wanita cantik itu tidak. Jelas, dia juga merasa bahwa segala sesuatunya sedikit di luar kendalinya. Meskipun dia menyebutkan kecantikan, dia tidak memiliki ekspresi nafsu yang biasa, tetapi sebaliknya, dia sangat serius. Patriark berambut merah, iblis sengoku, mereka berdua diundang olehku, tapi aku tidak mengenal dua yang lainnya. Saudaraku, Nona Ziyi adalah pengguna pedang pembunuh abadi hukuman ilahi, Peri Ziyi, tapi aku tidak mengenal yang satunya. Peri Singlan menyela, menjelaskan untuk Yong Ye dan Reze Daoren. Di antara kerumunan itu, selain dia dan Zhang Fan, mungkin tidak ada seorang pun yang mengenal Peri Ziyi ini, yang hampir tidak pernah menampakkan wajahnya. Selagi mereka berbicara, mereka berempat tidak berhenti dan terbang menuju dua pria dan dua wanita di kejauhan. Saat mereka semakin dekat, penampakan pihak lain menjadi semakin jelas. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua berambut merah, tetapi warnanya bukan darah. Sebaliknya, ada semacam keganasan seperti api yang berkobar. Orang ini pastilah patriark rambut merah yang disebutkan Yong Ye. Lelaki tua lain dengan wajah ungu, mirip sekali dengan Reze Daoren, tetapi bedanya adalah mata orang ini berwarna ungu dengan niat jahat. Alisnya terangkat ke atas, dan enam pasang dari dua belas pasang mata tertutup muncul, tetapi tampak menyeramkan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa orang ini bukan manusia. Agaknya dia adalah iblis semoku. Orang terakhir adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ada peri di awan, berjalan di tengah kabut. Ada sayap di punggungnya, dan kulitnya seputih salju. Ia mengenakan gaun bulu berwarna putih, yang tampak seperti ditenun oleh awan dan kabut, dan melengkapi kulitnya yang seputih salju. Sepasang sayap yang panjang dan indah di punggungnya mengepak dengan lembut, dan ia melayang di udara. Betapa indahnya peri di awan. Melihat orang ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk memuji dalam hati. Hanya raut wajah Zhang Fan yang tiba-tiba berubah, lalu menghilang. Bahkan Yong Ye dan yang lainnya yang ada di dekatnya pun tak menyadarinya. Terima kasih telah menonton!